Tombak merah darah itu berukuran kurang dari telapak tangan. Tombak itu diselimuti cahaya merah darah dan memancarkan aura yang mengerikan. Itu adalah senjata terlarang dan sangat kuat. Biksu itu mengejarnya dengan putus asa. Zichen tidak punya pilihan selain menggunakan senjata terlarang. Senjata terlarang. Melihat senjata terlarang itu, Biksu itu tertegun. Namun, dia tidak peduli. Senjata terlarang itu tidak dapat melepaskan kekuatan penuhnya di tangan seorang ahli bawaan. Ibu. Namun, Biksu itu tidak lengah. Ia membuka mulutnya dan mengeluarkan suara gemuruh pelan. Mantra Namrune muncul lagi. Itu adalah kekuatan tertinggi yang secara langsung memengaruhi hati seseorang dan menghasilkan segala macam emosi negatif. Namun, hati Zichen dijaga oleh Lei Yuan. Riak-riak muncul dan menghalangi kekuatan mantra itu. Dia masih sadar dan tidak kehilangan akal sehatnya sama sekali. Bagaimana ini mungkin? Tubuh Biksu itu diselimuti cahaya kemasan. Dia tampak serius. Melihat Zichen baik-baik saja, wajahnya sedikit berubah. Pada saat ini, dia merasakan aura berbahaya mendekat. Berdengung. Atas perintahnya, tombak merah darah itu terbang ke langit. Niat membunuh yang mengerikan mengalir deras seperti air pasang. Tombak merah darah seukuran telapak tangan itu menjadi sepanjang tiga kaki. Tombak itu diselimuti aura yang mengerikan. Tombak itu berubah menjadi cahaya merah darah dan melesat ke arah Biksu itu. Dengan kilatan cahaya merah darah, tombak itu tiba di depan Biksu itu. Kecepatannya secepat kilat. Tidak, bagaimana ini mungkin? Wajah Biksu itu berubah. Dia tidak menyangka Zichen mampu melepaskan kekuatan senjata terlarang. Serangan yang mengerikan seperti itu sangat mengerikan. Ledakan, ledakan. Wajah Biksu itu berubah. Cahaya keemasan menyelimuti jari-jarinya. Jari-jari pedang emas muncul dan menangkis tombak berwarna merah darah. Namun, tombak itu tidak dapat dihentikan. Semua jari pedang telah tertusuk. Mereka tidak dapat menghentikannya sama sekali. Amitabha. Biksu itu menyatukan kedua telapak tangannya dan tampak hikmat. Cahaya keemasan di sekelilingnya kembali bersinar terang. Ia melantunkan nama Buddha. Saat berikutnya, sebuah lonceng emas muncul di permukaan tubuhnya. Berbagai macam tanda muncul pada lonceng emas itu, membentuk pola yang tak terlukiskan. Yang paling mencolok adalah seorang biksu botak yang duduk bersila dengan penampilan berwibawa. Dentang. Tombak merah darah melesat dan menusuk lonceng. Suara nyaring terdengar. Suara lonceng itu nyaring dan menyenangkan. Suaranya menyebar hingga bermil-mil. Dentang. Dentang. Di bawah kehendaknya, tombak berwarna darah itu terus menyala seperti kilatan petir berwarna darah. Ia melesat ke arah lonceng emas dan mengeluarkan suara dering. Wah. Tombak merah darah itu tajam dan cepat. Dalam sekejap mata, tombak itu berkedip lebih dari selusin kali. Lonceng emas itu mengeluarkan serangkaian bunyi lonceng. Setelah lebih dari selusin serangan, retakan muncul di lonceng itu, dan berbagai rune di atasnya meredup secara signifikan. Tidak bagus. Seru mong dalam hatinya. Namun, pada saat ini, tombak berwarna merah darah itu melesat sekali lagi. Ledakan. Cahaya darah menyala dan tombak muncul. Tombak itu menusuk lonceng dan retakan menyebar seperti jaring laba-laba. Pada akhirnya, lonceng itu meledak dan ditusuk oleh senjata terlarang. Pada saat yang sama, tombak itu berubah menjadi cahaya darah dan menusuk ke arah jantung biksu itu. Uh. Cahaya merah menyala dan darah berceceran di mana-mana. Tombak itu menembus bahu biksu itu dengan kecepatan yang luar biasa, meninggalkan lubang berdarah. Pada saat kritis, biksu itu memutar tubuhnya dan menghindari serangan yang pasti akan membunuh itu. Sialan. Kok bisa? Dia cuma bawaan lahir. Mong memegang bahunya dan menatap darah yang mengalir dari jari-jarinya dengan tak percaya. Senjata terlarang di tangan seorang inate bagaikan pisau di tangan bayi. Senjata itu sama sekali tidak bisa melepaskan kekuatannya. Namun, semua yang terjadi di depannya berada di luar imajinasinya. Setelah satu serangan, retakan muncul pada tombak berwarna merah darah itu. Akhirnya, tombak itu menghabiskan seluruh energinya dan meledak. Dia tidak mati. Melihat hanya bahu Tyron yang tertusuk, mata Zichen hampir keluar dari rongganya. Ini terlalu tidak masuk akal. Dia merasa bahwa senjata terlarang yang dia kendalikan bahkan dapat melukai Yufei dengan parah. Jika Tyron menerima serangan ini, bahkan jika dia tidak mati, dia akan berada di ambang kematian. Biksu ini terlalu kuat. Bahkan senjata terlarang tidak dapat membunuhnya. Apakah dia masih manusia? Zichen melarikan diri. Biksu ini terlalu kuat. Itu adalah teknik perlindungan tubuh Dewa Buddha. Pertahanannya luar biasa. Dikatakan bahwa ketika dikultifasikan ke tingkat tertinggi, itu dapat bertahan terhadap semua serangan. Kau seharusnya bangga pada dirimu sendiri karena mampu menggunakan senjata terlarang untuk menghancurkannya dan melukainya, kata Ahmo. Teknik perlindungan tubuh ilahi Buddha. Itu sangat terkenal. Tentu saja, ini sangat terkenal. Hampir sama dengan mantra enam suku kata. Bagaimana perbandingannya dengan seni Yin Yang? Teknik perlindungan tubuh ilahi Buddha adalah pertahanan terbaik di dunia. Sedangkan untuk mantra enam suku kata, kekuatannya sebanding dengan seni Yin Yang. Namun, Anda hanya perlu memahaminya. Tidak seperti seni Yin Yang, yang mengharuskan Anda menemukan cara untuk bertahan hidup di jalan buntu, jelas Ahmo. Zichen tidak mau menerima ini. Mereka berdua kuat, tetapi mengapa dia harus mempertaruhkan nyawanya sementara biksu itu hanya perlu memahaminya. Biksu itu sangat luar biasa. Dia benar-benar memiliki mantra enam suku kata. Benda ini telah hilang sepuluh ribu tahun yang lalu. Selain itu, teknik pelindung fajra belum lengkap pada saat itu. Aku ingin tahu apakah biksu itu menggunakan versi lengkapnya. Ahmo mendesah. Zichen berlari menyelamatkan diri. Di kejauhan, Yukong semakin mendekat. Kecepatannya tinggi, dan suara pakaian yang pecah di udara semakin dekat. Berhenti di situ. Salah satu dari mereka berteriak di udara. Ledakan. Langit berguncang, dan sebuah telapak tangan besar muncul entah dari mana. Jejak telapak tangan itu dikelilingi oleh cahaya hitam dan memancarkan aura yang mengerikan. Tiba-tiba jatuh dari langit, mengincar kepala Zichen. Yukong bergerak, melancarkan serangan dari jauh. Berengsek. Zichen mengutuk. Tubuhnya berkelebat dan berubah menjadi cahaya kemasan, menghindari serangan itu. Ledakan. Bumi bergetar, dan energi tak terbatas meledak. Jejak telapak tangan besar muncul di tanah, memercikkan asap dan debu yang tak ada habisnya. Nak, jangan lari. Di atas kepalanya, Yukong menyerang. Di bawahnya, biksu itu mengejar dengan putus asa. Cahaya kemasan berkelap-kelip di sekujur tubuhnya, dan luka di bahunya menunjukkan tanda-tanda penyembuhan. Dia datang lagi. Kenapa biksu sialan ini tidak mati karena kehilangan banyak darah? Pada saat ini, Zichen membenci biksu ini sampai ke akar-akarnya. Dia berteriak ke langit, Mengapa kalian menangkapku? Biksu sialan ini mencuri teknik rahasia tertinggi keluarga Li. Itu jauh lebih berharga daripada warisan. Mengapa kalian tidak menangkapnya saja daripada aku? Zichen sangat tidak puas. Dia berteriak ke langit. Itu hanya tempat uji coba. Dia hanya punya metode kultivasi alam energi sejati. Kenapa kalian mengejarku? Bukannya teknik rahasia tertinggi yang sebenarnya. Apa ada yang salah dengan otak kalian? Zichen berkata sambil berusaha sekuat tenaga untuk memprovokasi mereka. Kemudian, dia segera melarikan diri. Mampu mencapai alam ini, tak satu pun dari mereka yang bodoh. Mereka memiliki target yang jelas, yaitu Zichen. Terutama orang-orang Marsial Ancestor, ada kebencian besar di antara kedua belah pihak. Di antara beberapa kultivator Yukong, dua di antaranya tertegun dan melambat. Keduanya berasal dari keluarga Li. Mereka tahu betapa berharganya teknik rahasia tertinggi itu. Setelah ragu sejenak, mereka saling memandang dan mengangguk. Mereka mengambil keputusan dan bergegas menuju biksu itu. Zichen, jangan coba-coba memenangkan pertarungan kata-kata di sini. Tidak akan ada yang percaya padamu. Lebih baik kau menyerah dengan patuh. Kau ingin memfitnahku? Biksu baik dan jahat. Apakah karakterku bisa kau fitnah? Biksu itu tertawa, tidak peduli sama sekali. Bah, dasar biksu sialan. Dari mana asal karaktermu? Zichen tidak mau kalah. Dia berubah menjadi cahaya kemasan. Karakter saya ada di luar sana. Saya tidak memiliki teknik rahasia hebat yang Anda bicarakan. Sebelum Tyron sempat menyelesaikan kalimatnya, dia merasakan aura berbahaya menghampirinya. Ekspresinya berubah dan gerakan kakinya berkelebat. Dalam sekejap, dia sudah berada puluhan meter jauhnya. Peng! Suara keras meledak di tempat biksu itu berdiri. Gelombang energi besar bergulung dan sebuah lubang yang dalam muncul. Kau! Ekspresi biksu itu berubah. Ia tidak menyangka akan ada orang bodoh yang akan tertipu. Hentikan omong kosongmu. Biksu baik dan jahat. Serahkan teknik rahasia tertinggi. Keduanya terbang ke kiri dan kanan pendeta itu sambil mengapitnya. Kalian gila. Kepala kalian terjepit pintu. Bagaimana kalian bisa percaya kata-kata anak itu? Kalau aku punya teknik rahasia, aku pasti sudah lari sejak lama. Biksu itu menatap mereka berdua seolah-olah dia sedang melihat orang bodoh. Siapa yang tidak tahu bahwa kau adalah seorang biksu yang rakus? Kau memiliki teknik rahasia dan sekarang kau menginginkan warisanku. Kau seperti seekor ular yang mencoba menelan seekor gajah. Teriak Zichen dari jauh. Kau sedang mencari kematian. Biksu itu geram. Tetapi pada saat ini, mereka berdua terbang dan menghentikan biksu itu. Saya bertanya, apakah kalian pernah ditendang di kepala oleh seekor keledai? Bagaimana kalian bisa percaya omong kosong seperti itu? Hef, Biksu, hentikan omong kosongmu. Hari itu di kota Changli, aku menangkapmu secara langsung. Lagi pula, kau sudah menjadi target buruan penting keluarga Li. Salah satu dari mereka berbicara. Dicari, apa maksudmu dengan keluarga Li? Dicari, kenapa kau tidak menangkapku? Biksu itu menatap mereka berdua dengan waspada. Kau juga bisa menangkapku. Cahaya dingin melintas di mata mereka berdua saat mereka bergegas menuju Biksu itu. Ledakan. Gelombang energi yang besar bergulung-gulung. Menghadapi kejaran mereka berdua, Biksu itu tentu saja bukan tandingan mereka. Dia terus menghindar. Ibu. Pada saat yang sama, mantra enam suku kata itu muncul. Sementara mereka berdua teralikan, Biksu itu berbalik dan berlari. Zichen, tunggu saja. Suatu hari, kau akan datang memohon padaku. Keduanya ingin merebut warisan Zichen, tetapi itu jelas tidak realistis. Biksu itu berbalik dan pergi dengan tegas. Dia tidak memberi tahu mereka bahwa naskah rahasia tertinggi ada di tangan Zichen. Pertama, tidak ada yang akan mempercayainya. Kedua, dan yang terpenting, Biksu itu masih ingin mendapatkan naskah rahasia tertinggi. Dia hanya butuh kesempatan untuk bertemu Zichen sendirian. Wuih. Biksu itu berubah menjadi cahaya kemasan dan melarikan diri ke arah yang berlawanan. Keduanya terbang tanpa sadar. Apa kalian bodoh? Mereka mengejar Biksu itu, tapi kalian mengejarku. Apa aku benar-benar lebih penting daripada naskah rahasia tertinggi? Zichen mengumpat sambil melarikan diri. Kalian semua idiot. Kalian tidak menginginkan naskah rahasia tertinggi, tetapi kalian menginginkan warisanku. Itu hanyalah metode kultivasi alam energi sejati. Kalian tidak dapat menggunakannya. Jangan terlalu naif untuk berpikir bahwa aku memiliki naskah rahasia tertinggi. Salah satu dari kalian, kejarlah Biksu itu. Tepat saat Zichen berteriak, beberapa di antara mereka terbang keluar dan mengejar Biksu itu. Lebih baik percaya daripada tidak. Sikap keluarga Lidi Langit adalah bukti terbaik. Haha, ayo pergi. 222. Orchid Town adalah kota kecil di perbatasan. Meski disebut kota kecil, kota itu sebesar kota besar, tetapi tidak dapat dibandingkan dengan tujuh kota besar. Kota itu dikelilingi oleh tembok tinggi. Keamanan dan properti kota dikelola oleh beberapa vaksi kecil. Hei, apa kalian sudah mendengar? Zichen berhasil lolos dari reruntuhan. Aku sudah mendengarnya, tapi dia ditangkap oleh klan Yu lagi. Aku tidak tahu apakah dia masih hidup atau tidak. Berita terbaru, Zichen menjadi incaran klan Yu di kota Gurun. Setelah pertempuran sengit, kita tidak tahu apakah dia masih hidup atau tidak. Berita tentang Zichen masih tersebar di mana-mana. Sekte bela diri spiritual hanyalah sekte kecil. Sekte ini tidak pernah dikenal. Aku tidak pernah menyangka bahwa sekte ini benar-benar akan membesarkan monster seperti Zichen. Tidak apa-apa jika sekte ini tidak mengatakan apa-apa, tetapi sekte ini sangat menakjubkan dengan satu prestasi gemilang. Iya, konon kekuatan tempur Zichen sangat mengerikan. Dia jelas monster. Fakta bahwa sekelompok anggota klan Yu gagal membunuhnya sudah menjadi bukti yang cukup. Itu adalah sebuah pup kecil dengan tujuh atau delapan meja, tetapi penuh dengan petani yang minum dan mengobrol. Suasananya sangat ramai. Sudah dua bulan sejak Zichen diburu. Semua orang khawatir tentang keselamatan Zichen. Keluarga Chang, keluarga Li, leluhur bela diri, dan bahkan pavilion pembunuh surgawi semuanya telah mengirim anggota klan Yu untuk membunuh Zichen tanpa mempedulikan aturan. Sayang sekali Nimbus Marsial Ancestor telah hancur. Zichen telah menjadi orang tanpa akar. Dia sekarang menjadi kultifator nakal, dan tidak ada yang akan peduli padanya. Benar sekali, semua kekuatan besar punya masalah mereka sendiri untuk ditangani, dan generasi yang lebih tua tidak bisa ikut campur. Namun dalam kasus Zichen, kekuatan besar menutup mata terhadap aturan ini. Dia bisa mengandalkan leluhur bela diri, tetapi Zichen menyinggung leluhur bela diri dan membunuh Hu Xiong, mencuri warisannya. Sungguh disayangkan. Seorang kultifator nakal yang menyinggung beberapa faksi utama. Dia tidak akan pernah memiliki hari yang damai. Beberapa orang menggelengkan kepala dan mendesah. Tidak ada yang optimis terhadap orang aneh yang tidak berdaya. Zichen memiliki harta dan warisan yang berharga. Bahkan Grandmaster akan tergoda oleh hal-hal ini. Dapat dimengerti bahwa beberapa kekuatan besar akan menyerangnya tanpa ragu-ragu. Benar sekali, konon katanya kehancuran Nimbus Marsial Ancestor disebabkan oleh sebuah harta karun. Lebih jauh lagi, ada yang mengatakan bahwa harta karun itu ada pada Zichen. Alasan mengapa Zichen diburu adalah karena keserakahannya terhadap harta karun itu. Jika dia menyerahkannya kepada leluhur bela diri, dia secara alami akan dilindungi. Benar sekali, anak ini memang rakus. Wajar saja kalau dia diburu. Ada juga orang yang berkeberatan, meyakini bahwa semua ini disebabkan oleh Zichen. Seorang kultifator muda dari alam energi sejati sedang duduk di dekat jendela kedai. Ada dua hidangan dan sepanci anggur. Dia minum dalam diam dan mendengarkan kesibukan. Dia tidak pernah berbicara, hanya mendengarkan dengan tenang. He he. Kultifator muda itu tertawa pelan dan tiba-tiba meminum anggur dalam cangkir. Rasa pedas muncul di tenggorokannya, membuatnya tersedak. Haha, bocah kecil, jangan minum kalau kamu tidak bisa minum. Minum di usia muda, sebaiknya kamu belajar sesuatu yang lebih baik. Seseorang di sebelahnya mengejek. Petani muda itu tidak berbicara. Dia melihat keluar jendela. Sudah dua bulan sejak dia meninggalkan reruntuhan, dan dia telah diburu selama dua bulan. Dia telah beberapa kali lolos dari kematian. Dia telah beberapa kali berhadapan dengan malaikat maut. Dia terluka parah berkali-kali. Selama dua bulan ini, malaikat maut selalu berada di sisinya. Jika bukan karena jantung misterius dan bantuan penatua Hiroshi, dia pasti sudah lama meninggal. Mereka pasti mengikuti petunjuk ke utara. Kultifator muda itu tentu saja Zichen, yang telah mengubah penampilannya. Setelah meninggalkan petunjuk ke utara, dia menuju ke selatan. Dalam sekejap mata, dia telah berlari hampir seribu mil dan tiba di kota terpencil ini. Dia mengubah penampilannya, menyembunyikan oranya, dan pulih dari luka-lukanya. Dari sana, dia berkultifasi selama beberapa waktu dan bersiap untuk menerobos ke alam energi sejati. Dua bulan diburu hampir tak tertahankan untuk direnungkan kembali. Meskipun ia telah berhasil menyingkirkan para pengejar, Zichen masih memiliki ketakutan yang tersisa. Terlebih lagi, kebenciannya terhadap golongan lain tumbuh semakin kuat, terutama terhadap sekte leluhur bela diri, yang merupakan dendam baru dan lama. Mengaum. Suara yang memekakkan telinga mengganggu pikiran Zichen yang linglung. Monster besar muncul di langit. Itu adalah batu karang. Legenda mengatakan bahwa burung ini adalah keturunan burung roh besar. Ia dapat menempuh jarak ribuan mil dalam sehari. Ketika ia mengembangkan sayapnya, ia dapat menutupi langit dan menghasilkan bayangan yang besar. Kota ini memang agak makmur, tetapi burung roh juga merupakan makhluk langka di sini. Burung itu menarik banyak perhatian. Lihat, itu batu karang. Itu adalah binatang roh terbang. Tak ternilai harganya, hanya beberapa kekuatan besar yang bisa memilikinya. Penduduk kota itu menatap ke langit dan berseru. Mengaum. Di langit, ada lebih dari satu burung roh. Kemudian, terdengar teriakan tajam dan memekakkan telinga. Suara kepakan sayap terdengar, menggulung hembusan angin. Langit menjadi gelap dan tiga burung roh muncul di langit. Mereka mengepakkan sayap dan terbang melintasi langit. Roks, tiga di antaranya muncul sekaligus. Sungguh masalah besar. Melihat arahnya, mereka seharusnya pergi ke keluarga Zhao. Apakah keluarga Zhao pergi ke kota Changli untuk membeli tiga roh? Banyak kultifator di kedai merasa iri. Rok adalah binatang roh terbang dan menjadi favorit mereka yang berada di bawah alam Zenyu. Kemunculan burung peng menimbulkan sensasi di kota kecil ini. Semua orang berdiskusi dan menebak dari mana asal burung peng. Ledakan. Begitu teriakan di langit menghilang, bumi mulai bergetar lagi. Sosok-sosok gelap muncul di jalan. Kuda-kuda ini tingginya satu kepala lebih tinggi dari kuda-kuda biasa. Tubuh mereka ditutupi sisik-sisik halus, dan mereka sangat tampan. Kuda sisik hitam juga merupakan sejenis binatang buas. Ada lebih dari selusin. Apa yang terjadi? Pertama ada burung roh, lalu ada kuda sisik hitam. Lebih dari selusin kuda bersisik hitam langsung menuju kota anggrek kecil. Tanah bergetar di bawah kaki kuda-kuda itu. Mereka juga akan pergi ke keluarga Zhao, dan mereka semua tidak dikenal. Mereka tidak mungkin binatang buas yang dibeli oleh keluarga Zhao. Karena mereka bukan binatang buas yang dibeli keluarga Zhao, mengapa orang-orang ini ada di kota anggrek kecil? Zichen juga sedikit terkejut ketika mendengar bisikan itu. Dia juga punya tunggangan yang dia curi dari Gunung Raja. Itu adalah kuda Raja Sisik Hitam, tapi sayangnya, dia kehilangannya di tempat uji coba. Dalam dua hari berikutnya, kota anggrek kecil yang tenang tiba-tiba menjadi ramai. Banyak kultifator berkumpul di sini, termasuk kultifator conate dan true essence. Para petani dapat dilihat di mana-mana di jalan. Pada saat yang sama, sepotong berita tentang terates berusia seribu tahun juga menyebar secara diam-diam. Terates berusia seribu tahun menarik begitu banyak pembudidaya esensi sejati. Zichen sama sekali tidak mempercayai berita itu. Dalam beberapa hari terakhir, dia pergi ke berbagai kedai minuman untuk menanyakan tentang terates berusia seribu tahun. Tempat itu dulunya adalah pegunungan. Itu adalah daratan es dan salju, tetapi entah bagaimana mencair dan muncullah sebuah danau es yang besar. Ada monster air di danau itu. Seseorang menemukan terates di dasar danau. Konon usianya lima ribu tahun. Ini adalah berita terlengkap yang didengar Zichen dalam beberapa hari terakhir. Dia terkejut saat itu. Ramuan roh berusia lima ribu tahun adalah hal yang menakjubkan. Ramuan itu kaya akan kiroh langit dan bumi. Bahkan jika ditelan langsung, ramuan itu dapat meningkatkan kekuatan seorang kultifator. Tidak heran ada begitu banyak kultifator esensi sejati di sini. Mereka jelas mengincar terates. Seru Zichen. Terates berusia lima ribu tahun mengandung kiroh yang kaya. Begitu Anda menyerap dan memurnikannya, Anda pasti akan mampu menembus alam esensi sejati. Dengan kilatan cahaya, sosok Amo muncul. Awalnya sosok itu padat, tetapi sekarang sangat kabur, seolah-olah embusan angin dapat meniupnya. Saat melarikan diri, Amo telah menggunakan semua kekuatannya dan menghabiskan banyak kekuatannya. Zichen menggunakan banyak ramuan roh untuk menyelamatkan nyawa Amo. Pil esensi sejati itu omong kosong. Kau tidak bisa menggunakannya. Esensi sejati adalah ranah yang sangat penting. Di masa lalu, semua kultifator di sekte abadi berhasil menembus alam setelah kekuatan mereka mencapai titik tertentu. Jenis tru elemental dan macam apa ini, itu hanya jalan pintas. Selama pelarian, kekuatan Zichen meningkat lagi, mencapai puncak alam siantian. Jika dia menggunakan pil esensi sejati, dia pasti sudah menerobos sejak lama. Namun, Amo bersikeras, jadi Zichen tidak menggunakannya. Tuan Mudali, Tuan Mudacang, Tuan Mudawu, silakan masuk. Ini adalah kedai yang saya bicarakan. Meskipun kecil, ada beberapa hidangan yang sangat otentik. Tempat ini sangat terkenal di kota anggrek kecil kita. Sebuah suara datang dari luar bar, diikuti beberapa orang yang masuk. Pemimpinnya adalah seorang pemuda berpakaian ungu. Setelah melirik ke arah kedai yang penuh dengan pelanggan, dia mengerutkan kening dan berteriak, Enyahlah. Kedai itu tidak besar, hanya ada tujuh atau delapan meja. Saat itu, kedai itu penuh. Orang yang datang itu sangat mendominasi. Tanpa berkata apa-apa, dia menyuruh semua orang untuk pergi. Ekspresi semua orang berubah. Seseorang menepuk meja dan berdiri. Menurutmu, siapa dirimu? Namun sebelum dia selesai berbicara, mulutnya ditutup oleh seseorang di sebelahnya. Kemudian, dia tersenyum meminta maaf kepada pemuda itu dan berkata, Tuan Muda Zhao, maaf, maaf, kami akan pergi sekarang. Setelah itu, dia melirik temannya dan berkata dengan tidak senang, Buka matamu. Ini adalah Tuan Muda Keluarga Zhao. Setelah berkata demikian, dia bergegas pergi bersama teman-temannya. Keluarga Zhao adalah tiran kota anggrek kecil. Mereka juga merupakan tiran terbesar. Mereka dengan mudah mengusir semua ahli bawaan yang hadir. Sedangkan yang lainnya, mereka pergi dengan rasa malu. Zichen duduk di dekat jendela. Dia terlalu malas untuk peduli pada bocah manja seperti itu. Namun, ketika dia melihat orang di sebelah pemuda itu, dia tercengang. Dengan teriakan keras, semua pelanggan berlarian. Tuan Muda Keluarga Zhao sangat mendominasi, tetapi dia menundukkan kepalanya dan tersenyum meminta maaf kepada orang-orang di belakangnya. Salah satu dari mereka tidak tua, tetapi matanya berada di atas kepalanya. Dia bahkan tidak melirik orang-orang di sekitarnya. Orang lainnya berpakaian putih. Dia tersenyum tipis, tampak sangat berbudaya dan elegan. Ada enam atau tujuh orang dalam kelompok itu. Zichen hanya mengenal dua orang ini. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang. Li Huo, Chang He. Kedua anak yang hilang itu. Dia tidak membunuh mereka saat itu karena dia tidak ingin berselisih dengan keluarga Chang dan Li. Dia tidak menyangka kedua orang ini begitu tidak tahu malu. Hari itu di luar tempat latihan, mereka berulang kali berbicara dan menyebabkan masalah baginya. Ayah. Saat dia tertegun, sepotong pecahan batu Yuan melesat di udara dan menghantam meja tempat Zichen duduk. Meja bergetar, dan anggur di dalam cangkir tumpah. Pergi, ikat tunggangan kita. Seorang pria parubaya berkata dengan dingin. Dia sangat sombong, dan bahkan tidak melihat ke arah Zichen. Hati-hati, jangan sampai dimakan binatang buas. Seseorang tertawa aneh, dan jejak penghinaan melintas di matanya. Dia hanya berada di alam ki sejati. Dua ratus dua puluh tiga. Saat mereka duduk, salah satu dari mereka melihat Zichen tidak bergerak dan berteriak tidak puas. Nak, mengapa kamu tidak bergerak? Jangan bilang kau pikir uangnya terlalu sedikit. Nak, kami hanya ingin kau mengikat seekor binatang buas dan berjalan beberapa langkah. Pemuda lain menatap Zichen dan berteriak. Mereka adalah anak-anak orang kaya di Little Orchid Town. Huff, aku sudah melihat banyak sampah seperti dia. Dia hanya menginginkan lebih banyak batu yuan karena kita sangat murah hati. Li Huo melirik Zichen dengan jijik. Dia bahkan tidak mau repot-repot berhadapan dengan seorang kultifator alam ki sejati yang lemah. Jika menurutmu satu fragment batu yuan terlalu sedikit, berikan saja aku satu batu yuan. Tidak perlu membuang-buang napas untuk orang seperti ini. Chang He tersenyum tipis dan bahkan tidak memandang Zichen. Benar sekali, tidak perlu merendahkan dirimu ke levelnya. Ini batu yuan. Seorang pemuda yang tampak mirip dengan Wu Xiong tiba-tiba bergerak, dan cahaya putih melesat ke arah wajah Zichen. Cahaya ini dibentuk oleh batu yuan. Cahaya itu sangat cepat. Meskipun tidak memiliki niat membunuh, jika benar-benar mendarat di wajah seorang kultifator teruki realem, setidaknya akan memotong sepotong daging. Ayah. Cahaya putih mendarat di tangan Zichen. Itu adalah batu yuan. Kemudian, Zichen berdiri dan berjalan pergi. Fakta bahwa Wu Xiong telah menangkap batu yuan dengan mudah membuat ekspresi semua orang berubah. Meskipun Wu Xiong tidak menggunakan yuan qinya, itu tetap bukan sesuatu yang dapat dihalangi oleh seorang kultifator alam zen ki biasa. Dia memang punya beberapa keterampilan. Aku penasaran sudah berapa lama dia berlatih gerakan ini. Seseorang mencibir. Selain tuan muda dari keluarga Zhao, ada juga beberapa anak orang kaya dari keluarga lain. Mereka tidak kuat, dan penglihatan mereka juga tidak bagus. Mari tuan muda Li, tuan muda Chang, tuan muda Wu, mari kita minum. Tuan muda dari keluarga Zhao mengangkat cangkir anggurnya. Gemuruh. Tiba-tiba, tanah berguncang seolah-olah terjadi gempa bumi. Kedai berguncang, dan meja-meja berguncang. Anggur dalam cangkir tumpah. Mendesis. Binatang buas itu meraung bagai huru-hara, menyebabkan kedai berguncang. Gila, binatang ini gila. Binatang itu gila. Di luar kedai, suara panik terdengar. Haha, pasti bocah nakal itu yang pergi memimpin binatang bermutasi itu. Dasar bodoh. Dia hanya berada di alam energi sejati. Apa dia benar-benar mengira binatang bermutasi itu tunggangan? Kau ingin memanfaatkanku. Kau pantas mati. Di meja anggur, beberapa orang mencibir, ekspresi mereka dipenuhi dengan penghinaan. Gemuruh. Bumi yang luas itu masih bergetar, seolah-olah sepuluh ribu kuda berlari kencang, mengeluarkan suara gemuruh. Mereka bergerak secara seragam, dan jarak di antara mereka semakin lama semakin jauh. Ada yang salah. Mendengar getaran itu, Wu Xing mengerutkan kening. Ia punya firasat buruk. Gerakan kaki binatang buas ini sangat teratur. Dia sama sekali tidak terlihat panik. Tidak baik, dia membawa pergi binatang buas kita. Chang He tiba-tiba berdiri, ekspresinya menjadi sangat buruk. Ada yang salah dengan anak itu. Li Huo tidak lagi tenang. Sialan, di kota anggrek kecilku, keberani punya ide tentang tuan muda. Kau hanya mencari kematian. Sekalipun aku harus menjungkir balikkan seluruh kota, aku akan menemukan orang ini yang memakan isi perut macan tutul. Semua tuan muda hedonistik lainnya berdiri dengan marah. Setelah itu, dia bahkan tidak membayar makanan dan minumannya. Dia berbalik dan berjalan keluar. Benar saja, tidak ada seorang pun di luar. Anak itu dan binatang eksotisnya telah menghilang. Menjerit. Sebuah seruling pendek muncul di tangan Wu Xing. Ia memasukkannya ke dalam mulutnya dan meniupnya, menghasilkan suara yang tajam. Itulah suara seruling yang memanggil rocks. Suaranya cepat dan merdu. Pekikan. Setelah beberapa saat, burung rock berteriak di langit. Ada tiga dari mereka, mengepakkan sayap dan menimbulkan hembusan angin, menyebabkan keributan. Di belakang rocks, ada beberapa ahli alam energi sejati yang dibawa oleh Wu Xing. Li Huo dan yang lainnya juga telah mengumpulkan orang-orang mereka selama waktu ini. Setelah mengetahui keseluruhan cerita, mereka semua dipenuhi dengan niat membunuh. Ketika rock tiba, mereka semua melompat dan terbang menuju bagian belakang rock. Ayo pergi. Dengan teriakan keras, burung rock mengepakkan sayap mereka dan terbang menjauh. Niat membunuh yang tak terbatas melanda kota anggrek kecil. Inilah tiga kekuatan utama. Keluarga Chang, keluarga Li, dan leluhur bela diri. Ini adalah tiga kekuatan utama. Apa yang terjadi? Selain tiga kekuatan utama, ada juga tuan muda kota anggrek kecil. Siapa yang ingin mereka bunuh? Mengapa mereka mengirim begitu banyak ahli? Bukankah mereka tadi ada di bar? Kenapa mereka pergi dengan marah begitu bar itu dikosongkan? Semua orang mengangkat kepala dan melihat ke arah menghilangnya keluarga rock. Seorang pemuda di alam energi sejati melarikan diri bersama binatang buas milik tuan muda. Mereka seharusnya mengejarnya sekarang. Seorang petani yang meninggalkan kedai terlambat berkata, Apa, ada orang yang berani menipu kekuatan besar ini? Cepatlah dan ceritakan pada kami apa yang terjadi. Setelah itu, dibawah pertanyaan orang banyak, sang petani menjelaskan seluruh ceritanya tanpa melewatkan satu pun detail. Seorang kultifator alam energi sejati berani bersekongkol melawan tuan muda. Berani sekali. Sayangnya, rock terlalu cepat. Dia tidak bisa melarikan diri. Bah, kultifator alam energi sejati. Apakah benar-benar berpikir bahwa seorang kultifator alam energi sejati dapat mengalahkan semua binatang buas yang eksotis? Seorang kultifator alam energi sejati dapat membuat tiga kekuatan utama mengirimkan begitu banyak ahli alam energi sejati. Iya, orang itu jelas tidak berada di alam energi sejati. Kalau kamu tahu, kenapa masih ngomong? Ayo pergi, kita nggak akan bisa nonton acaranya kalau telat. Dengan suara mendesing, sekelompok kultifator bergegas keluar dari kota anggrek kecil. Mereka semua mengumpulkan kim mereka dan bergerak secepat yang mereka bisa. Di antara orang-orang ini, ada banyak kultifator alam energi sejati. Mereka semua ada di sini demi terate es. Mereka kuat dan cepat. Mereka mengejar jejak keluarga rock dan segera mendekat. Setelah beberapa saat, mereka melihat burung rocks di ruang terbuka puluhan mil jauhnya dari kota Little Orchid. Burung rock terbang tinggi di langit, dan ada beberapa pembudidaya di antara mereka, memancarkan niat membunuh yang luar biasa. Di bawah mereka, seorang pemuda berpenampilan biasa sedang duduk di atas batu besar. Di depan batu itu, ada api unggun besar yang menyala dengan ganas, dan di atas api unggun itu ada binatang buas bermutasi yang ususnya dibedah dan kulitnya dikuliti, lalu dibakar di atas api unggun. Pemuda itu duduk di atas batu besar dengan tenang dan membalik daging panggang itu sesekali. Sekilas, ada lima binatang buas di atas api unggun. Ada satu lagi yang tergeletak tak bergerak di samping batu karena ketakutan. Ini. Orang-orang yang datang menonton pertunjukan itu benar-benar tercengang. Apakah mataku sedang mempermainkanku? Orang itu sebenarnya sedang memanggang binatang buas. Ya ampun, binatang buas yang eksotis seperti itu sedang dipanggang. Dan dia sama sekali tidak takut dengan pasukan besar ini. Orang ini galak sekali. Dia memanggang binatang buas di hadapan pasukan besar. Ini terlalu galak. Orang-orang yang datang silih berganti terkejut ketika melihat pemandangan ini. Pada saat ini, pemuda itu mengambil sikat besar di sampingnya dan menyikat tubuh binatang eksotis itu. Seketika, tubuh binatang eksotis itu tertutupi lapisan minyak dan berwarna kemasan. Pemuda itu meletakkan kuasnya dan tak kuasa menahan diri untuk menggelengkan kepalanya. Sayang sekali, aku baru saja mulai memanggangnya. Kuasnya terlalu besar, butuh waktu lama untuk memasaknya. Dia tidak sengaja menekan suaranya. Banyak orang yang mendengarnya dan merasa pusing. Mereka merasa bahwa orang ini sangat galak. Li Huo, Wu Xing, dan Chang Hei berdiri di belakang rocks dan menatap pemuda di bawah. Mata mereka berbinar. Tidak ada yang tahu apa yang mereka pikirkan. Nak, siapakah kamu? Siapa yang memberimu nyali untuk datang ke kota anggrek kecil dan berperilaku kejam? Beraninya kau merampas hewan eksotis kami. Apa kau cari mati? Akhirnya, seseorang di belakang rocks tidak tahan lagi. Sosok-sosok melintas dan terbang ke tanah, mengelilingi Zichen. Sebagai tuan rumah, tuan muda keluarga Zhao merasa malu dan melangkah maju untuk bertanya kepada Lin Fan, Nak, apakah kamu tahu di mana ini? Ini kota anggrek kecil. Kau tidak menghargai kami dengan bersikap kasar di sini. Beraninya kau memanggang binatang buas milik tuan muda kita. Apakah kau tidak menginginkan kepalamu lagi? Dua pemuda lainnya pun berteriak. Ketiganya berasal dari keluarga besar di kota Little Orchid. Mereka juga dianggap sebagai orang-orang yang tidak berguna. Satu, dua, tiga, 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 sudah cukup. Zichen melirik mereka bertiga dan mengangguk. Dia tampak sangat puas. Kemudian, tubuhnya melesat dan bergegas menuju mereka bertiga. Apa yang sedang kamu lakukan? Melihat orang itu menganggukkan kepalanya dan berlari ke arah mereka bertiga, wajah orang itu berubah dan segera mundur. Karena dia berani memanggang binatang buas dari keluarga Chang dan Li, tentu saja dia bukan orang biasa. Ketiga orang tidak berguna itu tidak berani ceroboh. Namun, pemuda itu sangat cepat. Dalam sekejap mata, dia sudah berada di depan mereka bertiga. Kemudian, dia dengan mudah menjatuhkan mereka dan menggendong mereka kembali seolah-olah mereka adalah ayam. Nak, turunkan tuan muda kita. Seorang kultifator Conate Full Cycle berteriak. Dia adalah pengawal keluarga Zhao. Dengan wajah muram, dia bergegas menuju Zichen. Dentang. Cahaya dingin berkelebat, lalu cahaya pelangi melesat keluar dari sarungnya dan menyerbu ke arah Zichen. Ledakan. Zichen bahkan tidak menoleh ke belakang. Ia melayangkan pukulan, dan dalam sekejap, cahaya pedang itu meledak. Kultifator Conate Full Cycle itu memuntahkan darah dan terpental. Dia melukai seorang kultifator Conate Full Cycle dengan satu pukulan. Berhenti, turunkan tuan muda kita. Berhenti. Dua teriakan keras terdengar. Dua kultifator Conate Full Cycle lainnya menyerang. Mereka sangat tajam dan kuat, dan mereka melancarkan serangan yang mengerikan. Ledakan. Ledakan. Zichen menyerang lagi. Dengan dua pukulan sederhana, kedua kultifator Conate Full Cycle itu memuntahkan darah dan terlempar. Ini hanya peringatan. Jika kau berani maju lagi, aku akan membunuhmu tanpa ampun. Mata Zichen berkilat dingin saat dia berbicara. Mengerikan sekali. Dia melukai tiga kultifator Conate Full Cycle dengan mudahnya. Setidaknya dia berada di alam energi sejati. Ini terlalu mengerikan. Orang seperti itu benar-benar datang ke kota anggrek kecil. Apa yang akan dia lakukan? Peng. Di bawah tatapan terkejut semua orang, Zichen membawa mereka bertiga ke sisi sebuah batu besar dan melemparkan mereka ke tanah. Apa yang sedang kamu lakukan? Datanglah dan selamatkan aku. Datanglah dan selamatkan aku. Jangan, jangan datang. Mereka hanyalah orang-orang yang tidak berguna dan tidak kuat. Setelah dikalahkan oleh Zichen dalam satu pukulan, mereka ketakutan dan menunjukkan sisi buruk mereka. Suara mendesing. Cahaya pedang tajam tiba-tiba muncul dengan niat membunuh yang tak terbatas dan menusuk ke arah belakang kepala Zichen. Ini adalah seorang kultifator Conate Full Cycle yang sedang membuntuti Zichen. Dia mengira gerakannya sangat ringan dan Zichen tidak menyadarinya, jadi dia menyerang secara tak terduga. Mati. Zichen berbalik dengan niat membunuh yang terpancar di matanya. Cahaya menyala di kedua jarinya dan dia langsung meraih gagang pedang. Apa? Kultifator Conate Full Cycle terkejut. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak bisa mencabut pedangnya. Namun, pada saat ini, cahaya tinju muncul di depan matanya dan langsung mekar. Ledakan. Dengan suara keras, kultifator Conate Full Cycle terlempar. Pukulan ini bukan lagi cedera serius, tetapi kematian. Membunuh seorang kultifator Conate Full Cycle dalam satu pukulan merupakan tindakan yang bersih dan cepat, mengejutkan semua orang. Aku akan memberimu kesempatan untuk hidup. Setelah membunuh seorang kultifator siklus penuh Conate, Zichen berbalik dan menatap ketiga makhluk tak berguna itu seolah-olah tidak terjadi apa-apa. 224 Bah, nak, jangan terlalu percaya diri. Ini kota anggrek kecil, dunia milik tiga keluarga kita. Jika kau berani menyentuh kami, kau akan mati tanpa mayat yang utuh. Tuan muda keluarga Zhao itu sangat tangguh. Dialah yang meminta bantuan sebelumnya. Jelas, dia adalah tulang punggung kelompok itu. Dua orang lainnya bergerak mendekatinya, mata mereka dipenuhi ketakutan. Sulit iya. Bagus sekali. Mata Zichen berkilat dingin, seringai muncul di wajahnya, dan dia meraih Tuan muda keluarga Zhao. Pergilah ke neraka. Tuan muda keluarga Zhao telah mengumpulkan kekuatan. Sekarang setelah dia dicengkram oleh Zichen, dia pikir dia telah mengambil kesempatan yang sempurna untuk menyerang. Zichen terekspos. Cahaya dingin menyala, dan bila tajam muncul, menusuk ke arah jantung Zichen. Pergilah ke neraka. Keduanya sangat dekat satu sama lain. Dalam waktu kurang dari satu tarikan nafas, mereka dapat melancarkan puluhan serangan. Ini adalah serangan yang pasti akan membunuh. Tuan muda keluarga Zhao itu sangat percaya diri. Tamparan. Namun, sebelum bila tajam itu mencapai jantung Zichen, Tuan muda keluarga Zhao merasakan seluruh tubuhnya bergetar. Kekuatan yang kuat muncul dari wajahnya. Kekuatan yang baru saja terkumpul langsung tersebar, dan seluruh tubuhnya berputar tiga kali. Engah. Rasa sakit yang membakar muncul dari pipinya. Tuan muda keluarga Zhao itu pusing. Mulutnya penuh dengan buih darah, dan dua gigi putih besar terlontar bersama buih darah itu. Aku akan memberimu kesempatan untuk hidup. Zichen melirik Tuan muda Zhao yang pusing akibat tamparan itu dan tidak bisa membedakan berbagai hal. Kau berani membunuhku. Keluarga Zhao tidak akan membiarkanmu pergi. Setengah wajahnya bengkak, tetapi Tuan muda keluarga Zhao masih sangat tangguh. Bagus sekali, kuharap kau bisa bertahan. Zichen mengangguk. Matanya menyipit, dan cahaya dingin bersinar. Tamparan. Dengan pukulan backhand, dia menamparkan Tuan muda Zhao lagi. Dia mengerahkan banyak tenaga. Tuan muda Zhao berdiri di tempat dan berputar lima kali. Darah merah tanpa sadar menyembur keluar, membentuk lingkaran berdarah. Pipinya bengkak sepenuhnya. Nak, beraninya kau menyerang Tuan mudaku. Kau sedang mencari kematian. Pergilah ke neraka. Tuan muda keluarga Zhao juga membawa banyak orang ke sana. Melihat Tuan mudanya hampir terbunuh, dia meraung dan bergegas ke sana. Membelanjakan. Seberkas pedang ki yang menyilaukan muncul. Pedang itu merobek udara dan menebas ke arah wajah Zichen dengan kecepatan yang luar biasa. Suara mendesing. Cahaya pedang jatuh dari langit seperti air terjun. Cahaya itu sangat kuat dan membawa tekanan yang sangat besar. Kedua ahli siantian full circle menyerang dengan niat membunuh yang mengerikan. Ledakan. Ledakan. Zichen menyerang lagi dengan dua pukulan sederhana dan langsung. Suara retakan terdengar saat pedang dan golok hancur. Pada saat yang sama, dua ahli lingkaran besar terlempar oleh Zichen. Sederhana, langsung, dan keras. Mendesis. Suara tertahan terdengar di mana-mana. Bahkan Chang Hedan yang lainnya pun menunjukkan ekspresi serius di wajah mereka. Aku akan memberimu kesempatan untuk hidup. Zichen menatap Tuan Muda Zhao. Haha. Nak, jangan menakut-nakuti aku. Bunuh aku kalau kau bisa. Mari kita lihat apakah kau bisa meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Tuan Muda Klan Zhao tertawa terbahak-bahak. Matanya penuh dengan penghinaan dan ejekan. Bahkan sekarang, dia masih tidak menyerah. Percaya bahwa Zichen tidak akan berani membunuhnya. Tamparan. Zichen mengangkat tangannya dan menamparkan Tuan Muda Klan Zhao lagi. Tuan Muda Klan Zhao berputar-putar. Keterampilan ilahi Zichen, teknik menamparkan wajah tak terkalahkan, sudah cukup terkenal dan dapat dianggap sebagai salah satu keterampilan terbaik. Tentu saja, dia tidak dapat menggunakannya secara maksimal saat ini. Kalau tidak, orang-orang akan mengenalinya. Santai. Santai. Dua tamparan lagi dilancarkan tanpa keterampilan apapun. Tuan Muda Klan Zhao memuntahkan tiga suap darah dan kehilangan separuh giginya. Ia pusing dan tidak dapat mengenali apapun. Mendeguk. Gurul. Gurul. Tuan Muda Klan Zhao tidak dapat berbicara dengan jelas. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi yang dia keluarkan hanyalah darah. Zichen kehilangan kesabarannya. Dia melirik Tuan Muda Klan Zhao dan berkata, Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir untuk hidup. Matanya yang dingin dipenuhi dengan cahaya yang tak kenal ampun. Mendeguk. Tuan Muda Klan Zhao ingin mengatakan sesuatu, tetapi mulutnya penuh darah dan dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Baiklah. Karena kamu ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Zichen mengangkat tangannya lagi, dan cahaya di telapak tangannya berkedip. Celepuk. Tuan Muda Klan Zhao tidak dapat berbicara dengan jelas. Dia berlutut di tanah. Wajahnya yang bengkak dipenuhi dengan ketakutan. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti bahwa Lin Fan tidak hanya membuatnya takut. Dia benar-benar ingin membunuhnya. Dia benar-benar penjahat. Dia tidak seperti orang-orang yang hanya tahu cara berpura-pura. Dari mata Lin Fan, Tuan Muda Klan Zhao melihat niat membunuh. Niat membunuh yang nyata. Mendeguk. Tuan Muda Klan Zhao ketakutan. Dia berlutut di tanah dan memuntahkan darah. Meskipun dia tidak bisa berbicara, kedengarannya seperti dia memohon belas kasihan. Bagaimana dengan kalian? Zichen melirik kedua orang lainnya. Tatapan matanya dingin. Ampuni aku. Ampuni aku. Mereka berdua hanyalah playboy. Mereka bodoh dan lemah. Mereka suka menindas yang lemah. Pada saat ini, bahkan Tuan Muda Klan Zhao pun dipukuli. Apalagi mereka. Mereka berdua juga berlutut di tanah dan memohon belas kasihan. Mereka tidak peduli dengan tatapan meremehkan di sekitar mereka. Baiklah, aku akan mengampuni nyawa kalian. Sekarang pergilah dan panggang dagingnya untukku. Jika dagingnya gosong, aku akan menyesalinya. Kata Zichen dingin. Ah, ketiganya tercengang. Tapi, kami tidak tahu cara memanggang. Dua orang yang bisa berbicara itu memasang wajah getir. Mereka telah memikirkan segala macam cara untuk bertahan hidup, seperti membayar batu vitalitas. Hal semacam ini pernah terjadi sebelumnya. Mereka bertiga telah menyinggung seseorang yang seharusnya tidak mereka singgung, dan klan mereka harus membayar banyak batu vitalitas. Tetapi mereka bertiga tidak pernah menyangka bahwa Lin Fan hanya akan membiarkan mereka memanggang saja. Tetapi ini bahkan lebih sulit daripada membayar batu vitalitas. Ketiganya adalah playboy yang hanya tahu cara makan, minum, dan bermain. Bagaimana mereka bisa tahu cara memanggang? Bahkan jika itu hanya memanggang, mereka tidak tahu banyak. Jika kalian tidak tahu cara memanggang, apakah kalian akan mati? Zichen menatap mereka bertiga. Tidak, tidak. Ketiganya menggelengkan kepala seperti mainan kerincingan. Mata mereka penuh ketakutan. Mereka berbalik dan merangkak menuju api unggun. Mereka sudah lama tidak memanggang. Satu sisi daging hampir gosong. Mereka bergegas menuju api unggun. Berdasarkan ingatan mereka tentang bagaimana bawahan mereka memanggang daging, mereka bertiga dengan hati-hati menggulung daging tersebut. Para kultifator yang datang dari kota Anggrek kecil untuk menyaksikan pertempuran besar itu benar-benar tercengang. Mereka semua terdiam dan tidak bisa berkata apa-apa. Apa yang sedang terjadi? Aku tidak salah lihat, kan? Dia membunuh tiga orang kultifator tahap sempurna, memukuli Tuan Muda Zhao, dan mengancam ketiga Tuan Muda itu akan memanggang daging untuknya. Ya ampun, apakah dia gila? Di bawah tatapan semua orang, ketiga Tuan Muda itu menggulung daging dengan keterampilan mereka yang buruk. Mereka bahkan lebih berhati-hati daripada saat mereka melayani kakek mereka. Jika terbakar, aku akan membunuhmu, kata Zichen Dingin, yang membuat mereka bertiga semakin ketakutan. Tuan Muda, putarlah perlahan dan merata. Di kejauhan, ketiga bawahan itu saling berbisik dan tidak berani bergerak maju. Mereka hanyalah kultifator tahap Conate. Sekarang setelah esensi sejati dari ketiga kekuatan itu belum digunakan, mereka juga tidak berani bergerak. Pada saat ini, mereka hanya bisa menunggu dan melihat. Tidak hanya tiga putra yang boros itu dibakar di depan begitu banyak orang, dia bahkan mempermalukan mereka. Hal ini menyebabkan wajah Li Huo dan dua lainnya menjadi jelek. Namun, mereka tidak mengatakan apa-apa, tetapi malah melirik Zichen, menunggu untuk melihat trik apa yang sedang dia lakukan. Sekarang makanannya sudah siap, giliranmu. Zichen menganggup puas sambil memperhatikan ketiganya memanggang daging dengan saksama. Setelah menerima beberapa petunjuk, mereka menjadi jauh lebih ahli dalam memasak. Kemudian, dia mengalihkan pandangannya ke orang-orang dari tiga kekuatan besar. Pada saat ini, mereka memiliki lebih dari selusin orang bersama mereka. Mereka semua berada di alam esensi sejati dan memiliki esensi sejati di sekitar mereka. Kekuatan mereka berada di sekitar level pertama atau kedua. Ada sembilan surga dari alam esensi sejati. Setiap langkah bagaikan naik ke surga. Ada perbedaan besar antara setiap surga. Sudah beberapa bulan sejak perjalanan kereruntuhan, Chang He dan Li Huo juga telah meminum pil esensi sejati dan menerobos ke alam esensi sejati. Nak, apa maksudmu dengan ini? Kau membunuh binatang buas kami dan menghajar tiga tuan muda. Kami belum menyelesaikan masalah ini denganmu, dan kaulah yang pertama berbicara. Ketiga pemimpin itu tidak berbicara, tetapi salah satu ahli alam esensi sejati berbicara. Binatang-binatang itu hampir matang. Aku ingin tahu bagaimana kalian akan menyelesaikan masalah ini. Zichen melirik ke arah kerumunan. Di kejauhan, semua orang menahan nafas. Mereka dapat melihat bahwa ini adalah tanda bahwa dia akan menantang ketiga kekuatan itu. Pertempuran besar akan terjadi. Baiklah, potong anggota tubuhmu dan berlututlah untuk mengakui kesalahanmu. Mungkin tuan muda kami akan memaafkanmu. Orang yang berbicara adalah seorang ahli alam esensi sejati langit pertama dari keluarga Li. Tampar dirimu sendiri. Tampar dirimu seratus kali, lalu potong anggota tubuhmu dan berlututlah untuk memohon belas kasihan. Kata keluarga Chang. Tampar dirimu sendiri sampai gigimu tanggal. Tampar dirimu sendiri sampai wajahmu bengkak, seperti tuan muda keluarga Sao. Lalu potong anggota tubuhmu. Itulah yang dikatakan leluhur bela diri. Wajah mereka penuh dengan ejekan. Zichen memang kuat, tetapi mereka memiliki lebih banyak orang. He he, kalian memang pandai merencanakan. Mata Zichen penuh dengan ejekan. Dia tersenyum dan berkata, Bagaimana jika aku tidak setuju? Apakah kalian bersedia menamparkan diri kalian sendiri? Atau apakah kalian bersedia menamparkan wajah tuan muda kalian? Nak, kau sedang mencari kematian. Beraninya kau menghina tuan muda kami. Pergilah ke neraka. Kata-kata ini membuat tiga faksi marah. Dengan tiga teriakan keras, tiga ahli alam esensi Zen Cakrawala pertama menyerang Zichen. Perkataan Zichen sebelumnya dimaksudkan untuk memprovokasi mereka, tetapi mereka juga ingin bergabung untuk membunuh Zichen. Lagi pula, seseorang yang bisa dengan mudah membunuh tiga ahli alam esensi sejati puncak jelas bukan seseorang yang bisa dihadapi oleh ahli alam esensi sejati langit pertama. Ketiganya berubah menjadi tiga garis cahaya dan menyerbu ke arah Zichen, menunjukkan niat membunuh yang dahsyat. Tiga keterampilan pertempuran ditampilkan, diarahkan langsung ke titik vital Zichen. Waktu yang tepat. Zichen mencibir. Matanya penuh dengan niat membunuh. Dia menggerakkan kakinya dan muncul di depan seorang ahli alam esensi sejati seperti sambaran petir. Kemudian, dia meninju. Ini adalah pukulan yang telah menyatu dengan segel puncak hijau. Pukulan itu mengandung kekuatan yang mengerikan, seperti gunung. Ahli alam esensi sejati itu merasa seperti telah memasuki rawa. Gerakannya menjadi lamban. Peng! Pukulan gabungan itu mendarat di dada lawan. Dengan ledakan keras, tubuh lawan terlempar seperti layang-layang yang talinya putus. Dadanya telah mengalami hantaman hebat dan hancur. Tenaga hidupnya telah hilang ketika ia terpental. Seorang ahli alam esensi sejati langit pertama tewas dalam satu serangan. Ledakan. Zichen meninju lagi. Cahaya tinju yang terang muncul dan melesat menuju cahaya pedang. Cahaya pedang itu hancur, dan seorang ahli alam esensi sejati terlempar. Ledakan. 225. Ledakan. Pukulan Zichen bagaikan palu berat, menghantam jantung marsial Ancestor. Ahli langit pertama esensi sejati lainnya terjatuh ke tanah, vitalitasnya menghilang. Aduh! Dalam sekejap mata, dua orang telah terbunuh. Kekuatan seperti itu mengejutkan semua orang. Wajah ahli esensi sejati dari leluhur bela diri berubah drastis, ketakutan muncul di matanya. Dia berbalik dan mundur dengan cepat. Namun, kecepatannya tidak secepat sembilan serangan petir. Cahaya kemasan menyambar. Zichen bagaikan sambaran petir kemasan saat ia menyapu ahli esensi sejati Wuzong. Meneguk. Kepala yang ketakutan terjatuh ke tanah dan berguling jauh. Adapun mayat tanpa kepala yang menyemburkan darah itu berlari beberapa meter ke depan sebelum jatuh dengan kaku. Ini. Tiga serangan telah menewaskan tiga ahli alam energi sejati. Kehebatan pertempuran semacam ini membuat semua orang terkesiap ketakutan, dan suara orang-orang yang menarik nafas dingin pun terdengar. Para penonton bahkan semakin ngeri. Mereka mengira akan melihat pertempuran dahsyat, tetapi tidak pernah mereka bayangkan yang akan mereka lihat hanyalah pembantaian. Di belakang Zichen, tiga orang yang sedang memanggang daging hampir ketakutan setengah mati. Tangan mereka gemetar dan mereka hampir mematahkan rak pemanggang. Ya ampun, ini orang gila, setan. Melihat tiga ahli esensi sejati yang tewas, tuan muda keluarga Zhao tidak dapat menahan diri untuk tidak gemetar. Pada saat ini, dia akan menjadi orang bodoh jika dia masih tidak dapat mengatakan bahwa pemuda yang tampak biasa ini ada di sini untuk tiga kekuatan utama. Kupikir dia ada di sini untuk merampok kita. Ya ampun, aku tidak pernah menyangka dia ada di sini untuk membunuh kita. Kalau saja aku lebih agresif. Tuan muda keluarga Zhao tidak berani berpikir lebih jauh. Dia melirik kedua temannya dan melihat bahwa mereka bahkan lebih buruk darinya. Mereka begitu takut sampai hampir kencing di celana. Dia merasa agak lega. Jadi, inikah kekuatan dari tiga kekuatan besar? Apakah hanya ini yang mereka miliki? Setelah dengan mudah membunuh tiga ahli langit pertama esensi sejati, Zichen melirik ketiga pemimpin itu dan mencipir. Siapa kamu sebenarnya? Ketiganya sudah tidak tenang lagi. Li Huo mengerutkan kening dan bertanya. Akulah yang akan membunuhmu, kata Zichen dingin. Dalam beberapa bulan terakhir, ketiga kekuatan itu hampir memaksanya mati. Kehidupan yang penuh dengan pelarian itu sungguh tak tertahankan. Zichen membenci ketiga golongan itu sampai ke akar-akarnya dan bersumpah akan membalas dendam. Karena ia secara kebetulan bertemu dengan mereka hari ini, balas dendamnya akan dimulai hari ini. Saudaraku, aku bertanya-tanya apakah kamu salah paham? Apa dendam yang kita miliki denganmu? Chang He melangkah maju dan bertanya dengan lembut. Saudaraku, lebih baik kau lupakan saja perbuatanmu itu. Sungguh menjijikan. Zichen melirik Chang He, matanya berkilat jijik. Bocah, kau pikir kau siapa? Beraninya kau bersikap begitu kejam di sini. Lihat saja nanti kalau aku tidak membunuhmu. Wu Xing berteriak keras. Ini adalah pertama kalinya dia mewakili sektanya, jadi dia tentu saja tidak bisa mempermalukan dirinya sendiri. Di masa lalu, selalu Wu Xiong, bukan dia. Untungnya, Wu Xiong sudah mati. Dia dibunuh oleh seorang pria bernama Zichen. Di pihak mana kau berada? Zichen melirik Wu Xing. Bajingan, beraninya kau berbicara seperti itu kepada Tuan Muda Wu Xing. Seorang ahli batasan energi sejati berteriak dari samping. Namun, setelah Zichen menunjukkan kekuatannya, mereka menjadi lebih berhati-hati. Mereka hanya berani berteriak dari jauh, tetapi tidak berani melangkah maju. Wu Xing, Zichen mengerutkan kening dan bertanya, siapa Wu Xiong itu bagimu? Wu Xiong adalah kakak laki-lakiku, kata Wu Xing dengan bangga. Wu Xing memang kakak laki-lakinya, tetapi tidak secara darah. Namun, kebangkitan Wu Xing sebagian besar disebabkan oleh kontribusi Wu Xiong. Oleh karena itu, dia berbicara tanpa sadar. Baiklah, aku akan mengantarmu pulang hari ini. Zichen menganggup, menyatakan persetujuannya. Kemudian, dia berubah menjadi seberkas cahaya dan bergegas menuju Wu Xing. Ya ampun, dia gila. Dia berani menyerang ahli Marsial Ancestor sendirian. Sial, dia terlalu ganas. Dia ingin bertarung begitu saja. Ini adalah Marsial Ancestor, Marsial Ancestor yang terkenal. Semua penonton terdiam. Pemuda ini terlalu galak. Dia melesat maju begitu dia selesai berbicara. Bunuh, Zichen, tunjukkan kekuatanmu. Dulu, para jenius sekte Wu Ji kita semua bertarung melawan mereka yang berada di atas level mereka. Selain itu, semakin banyak mereka bertarung, semakin berani mereka jadinya. Ahmo berteriak dari diagram Taiji. Orang jenius tumbuh dalam pertempuran. Begitu dia selesai berbicara, Zichen merasakan darah di tubuhnya mendidih. Orang jenius tumbuh dalam pertempuran. Kalau begitu, mari kita lawan. Swash. Kilatan petir menyambar, melambangkan kecepatan tercepat di dunia. Zichen berubah menjadi seberkas cahaya dan menyerbu ke dalam kelompok Marsial Ancestor. Berdengung. Kidarah mengalir deras di tubuhnya, memberi Zichen energi yang tak terbatas. Dia mengepalkan tinjunya dan menyerang dengan ganas. Dong. Dengan suara keras, dunia bergetar. Zichen melangkah maju dan bergegas ke depan seorang ahli esensi sejati dari Marsial Ancestor. Dia memukul seperti dua palu, dan kekuatan hidup ahli esensi sejati itu hancur. Membunuh. Bunuh, bunuh orang sombong ini. Para ahli Marsial Ancestor lainnya berteriak dan bergegas menuju Zichen. Mereka tidak percaya bahwa satu orang bisa lebih kuat daripada sekelompok orang. Tamparan. Sosok Zichen melesat dan tiba di hadapan seorang ahli esensi sejati, lalu dia mengangkat tangannya dan melancarkan pukulan yang cepat dan menggema. Inilah orang yang menyarankan agar Zichen memukul giginya hingga tanggal. Tamparan. Xiao Chen membalikkan tangannya dan menyerang lagi. Kecepatan sembilan petir cepat itu tak terbayangkan cepatnya. Of. Kultifator itu batuk dan memuntahkan banyak darah. Mulutnya penuh dengan gigi, dan dia terus-menerus memuntahkan darah. Bukankah kau memintaku untuk memukul gigimu hingga tanggal? Zichen berteriak dingin sambil mengerahkan lebih banyak kekuatan di tangannya. Suara letupan terdengar satu demi satu seperti irama ceria yang dipenuhi dengan rasa irama. Ini adalah irama kekerasan yang berevolusi menjadi seni. Zichen ceroboh dan sekali lagi menampilkannya. Tamparan. Dia tidak menggunakan kekuatannya sampai dia bereaksi. Dia menamparkan kultifator alam esensi sejati itu. Kultifator itu terbang dan jatuh ke tanah, tidak pernah bangkit lagi. Dia ditampar sampai mati. Ya Tuhan, siapa dia sebenarnya? Apakah dia wangsan dari kota awan merah? Konon katanya orang ini suka sekali merontotkan gigi orang. Benar sekali. Semua orang terdiam dan pikiran mereka terguncang. Pemuda ini masih muda, tetapi kekuatannya berantakan. Dia menyerbu ke dalam kelompok kultifator alam esensi sejati seolah-olah dia dalam kondisi yang tak terhentikan. Ledakan. Orang lain terkena serangan Zichen. Tubuhnya tiba-tiba mundur, dan organ-organnya bergetar. Dia memuntahkan darah, tetapi dia tidak mati. Langit kedua dari esensi sejati. Mata Zichen berkilat kaget. Memang, perbedaan kekuatan antara alam esensi sejati dan alam esensi sejati sangat besar. Dia bisa membunuh seorang prajurit langit pertama esensi sejati dengan satu pukulan, tetapi dia tidak bisa membunuh seorang prajurit langit kedua. Dentang. Saat Zichen sedang asyik berpikir, sebuah bladelite raksasa menebas punggung Zichen. Dia membayangkan kulit pemuda itu akan terkoyak, atau bladelite akan membelahnya menjadi dua, tetapi itu tidak terjadi. Serangan kuat itu tidak menghancurkan pertahanannya. Apa? Ekspresi ahli quintessence yang menyerang berubah drastis. Ia diliputi keterkejutan. Ia belum pernah melihat fisik sekuat itu sebelumnya. Dong. Zichen berbalik dan meninju. Langit dan bumi berguncang saat pedang panjang itu hancur. Sang kultifator jatuh ke tanah. Engah. Dua jari membentuk pedang, dan ki pedang tajam muncul, menusuk dahi seorang kultifator alam esensi sejati. Sebuah lubang berdarah muncul, dan darah menyembur keluar. Tubuh kultifator itu jatuh ke tanah. Kira-kira. Serangan Zichen sangat tajam. Dia menghindar ke kiri dan kanan, dan seorang kultifator alam esensi sejati lainnya tertusuk oleh ki pedang. Dalam waktu singkat, delapan orang kultifator alam esensi sejati terjatuh ke tanah, dan dua orang kultifator alam esensi sejati langit kedua terluka parah. Mati saja. Zichen melirik kedua orang terakhir dan melesat maju. Gemuruh. Pada saat ini, langit berguncang, dan sebuah telapak tangan besar muncul. Telapak tangan itu memancarkan ki yang mengerikan, dan menekan kepala Zichen. Telapak tangan yang menghancurkan. Gerakan ini lagi. Zichen mengangkat kepalanya, dan kebencian yang tak berujung muncul di matanya. Dalam dua bulan terakhir, gerakan ini telah membuatnya menderita. Dia membenci gerakan ini, dan membenci orang yang menggunakannya. Dong. Zichen mengepalkan tinjunya dan bergegas menuju telapak tangan itu. Dengan suara ledakan, telapak tangan itu meledak. Tuan muda, cepatlah pergi. Tuan muda, cepatlah pergi. Kedua kultifator alam esensi sejati itu berteriak. Mereka telah melihat bahwa pemuda misterius ini sangat kuat, dan mereka tidak dapat membunuhnya. Kecuali jika seorang kultifator alam esensi sejati langit ketiga atau keempat datang. Suah. Wajah Husing memucat. Kekuatan pemuda itu terlalu mengerikan. Sampai sekarang, dia belum pernah melihatnya menggunakan esensi sejati. Dia hanya menggunakan ki sejati. Jelas, dia masih menyembunyikan kekuatannya. Tanpa ragu, ia melesat ke langit. Pada saat yang sama, terdengar suara seruling yang nyaring dan nyaring. Suara itu memanggil burung rock. Itu. Burung-burung rock berputar-putar di udara. Ketika mereka mendengar alunan musik seruling, mereka menukik turun dan mengepakkan sayap mereka terus-menerus, menciptakan hembusan angin. Pertempuran di bawah telah membuat burung-burung rock siantian ini ketakutan, dan mereka tidak berani turun terlalu dalam. Suah. Namun, bahkan di langit, itu sama sekali tidak aman. Cahaya keemasan yang menyilaukan muncul, membawa serta ki yang membara. Engah. Cahaya keemasan menyala, dan darah mengalir deras. Batu-batu di langit terbelah dua, dan dua bagian tubuh mereka jatuh dari langit. Memercikan. Darah berjatuhan seperti hujan darah, mewarnai tanah menjadi merah. Itu. Dua burung rock lainnya melihat ini dan menjerit sedih. Mereka berbalik dan pergi. Memotong. Zichen melompat ke udara dan meraung. Pada saat berikutnya, cahaya keemasan yang sangat dingin muncul. Cahaya itu seperti bilah tajam yang dapat membelah langit saat menyerang salah satu rock. Engah. Kecepatan bila pedang itu jauh lebih cepat daripada burung-burung rock. Dengan suara pelan, burung-burung rock di langit terbelah dua, dan tubuh mereka jatuh dari langit. Hari ini, aku akan mentraktir semua orang dengan memanggang buah rock. Kalian, jika kalian tidak ingin tuan muda kalian mati, panggang saja buah rock itu. Darah mengalir deras ke tubuh Zichen. Zichen bagaikan iblis yang baru saja dikirim dari neraka. Cepat pergi. Cepat pergi. Mendengar ini, hati ketiga bangsawan Sok Tahu itu bergetar. Mereka buru-buru berteriak kepada bawahan mereka. Tuan muda ini ingin membunuh Hu Xing. Jika dia tidak gila, maka dia pasti gila. Mereka tidak mampu menyinggung perasaannya saat ini. Niat membunuh yang mengerikan menutupi langit. Itu tak tertahankan bagi semua orang, dan mereka semua mundur. Namun, pada saat ini, Zichen menyerang lagi. Itu. Burung-burung rock terakhir mengeluarkan teriakan putus asa dan enggan. Tubuhnya yang besar jatuh dari langit. Kepalanya tertusuk oleh pedangki. Mati. Ketiga burung rock itu mati. Aku khawatir Hu Xing sudah tamat. 226. Dengan matinya tiga burung rock, Hu Xing kehilangan cara untuk melarikan diri. Ia terus mundur, mencoba melarikan diri dari tanah. Hu Xing, menurutmu kemana kau akan pergi? Zichen berteriak. Dia menginjak sembilan petir dan mengejar Hu Xing. Aduh. Sebuah siluet muncul dengan niat membunuh yang mengerikan dan bergegas menuju Zichen. Itu adalah salah satu dari dua prajurit langit kedua dari alam elemen sejati yang telah menghalangi jalan Zichen. Enyah. Zichen berteriak. Cahaya kemasan berkelap-kelip di sekujur tubuhnya, membuatnya tampak seperti dewa perang berbaju besi emas. Dia menghantamkan tinjunya ke tubuh lawannya, dan dengan suara keras, lawannya terlempar sambil batuk darah. Dia terdorong mundur, tetapi dia tidak mati. Vitalitas seorang prajurit langit kedua dari esensi sejati jauh lebih tinggi daripada langit pertama. Suara mendesing. Pedang besar menebas ke arah kepala Zichen. Orang lain telah menyerang. Pada saat itu, hanya ada dua kultifator kuat yang tersisa dari kelompok Hu Xing. Dong. Zichen meninju, menghancurkan bilah pedang. Pada saat yang sama, ia bergegas menuju langit kedua yuan sejati. Kedua tinjunya terkepal erat, seolah-olah itu adalah palu yang berat. Cahaya kemasan yang menyilaukan membuat orang tidak dapat membuka mata mereka. Ledakan. Ketika tinju itu mendarat, tinju itu meledak dengan suara keras. Cahaya kemasan yang menyilaukan meledak, dan ahli langit kedua esensi sejati terlempar seperti bola meriam. Kali ini, Zichen telah menggunakan kekuatan penuhnya dan menghancurkan ahli langit kedua esensi sejati dalam satu pukulan. Ini terlalu mengerikan. Ini hanyalah pembantaian. Sejauh ini, dia hanya menggunakan kekuatan prajurit siantian. Jika seorang prajurit siantian bisa melakukan ini, mungkinkah dia monster lain? Di tengah-tengah diskusi orang banyak, Zichen membunuh master esensi sejati cakrawala kedua yang terakhir. Pada saat ini, sepuluh prajurit yang dibawa wusing semuanya telah mati. Bahkan tiga burung rok telah dicabut dan dibersihkan, siap untuk dipanggang. Kalian, jika kalian tidak ingin mati, panggang saja mereka dengan baik. Jika daging panggang itu tidak bisa dimakan, maka aku akan memakan kalian, kata Zichen dingin. Ya, ya, tentu saja, tentu saja. Ketiga anak orang kaya itu mengangguk seperti ayam yang sedang makan nasi. Ekspresi mereka penuh hormat, dan tidak ada sedikitpun rasa tidak puas. Mereka tidak peduli dimarahi seperti anjing. Zichen berbalik dan memberi perintah. Kemudian, dia mengejar wusing. Kerumunan itu terdiam. Orang macam apa ini? Apakah dia membunuh atau memakan? Apakah dia benar-benar bodoh? Atau apakah dia sama sekali tidak menaruh perhatian pada leluhur bela diri? Li Huo, Chang He, selamatkan aku. Aku akan berterima kasih padamu. Wusing tidak melarikan diri, tetapi bergegas menuju Li Huo dan Chang He. Pemuda ini memiliki kecepatan yang luar biasa. Ia tidak dapat melarikan diri. Ia hanya dapat meminta bantuan kepada keduanya, karena ia tahu bahwa mereka memiliki senjata terlarang. Senjata terlarang bagaikan tabu. Begitu digunakan, dunia akan berubah warna. Tak seorang pun bisa menghentikannya. Oh, kau tahu kau bisa berlari. Wajah dan tubuhnya berlumuran darah. Zichen menyeringai, memperlihatkan mulutnya yang penuh gigi putih. Dia tampak sangat menyeramkan saat dia berjalan menuju Li Huo selangkah demi selangkah. Mayat-mayat tergeletak di tanah dengan darah mengalir keluar. Apa yang harus kita lakukan? Zichen berjalan mendekat sambil tersenyum tipis. Li Huo merasakan banyak tekanan. Dia menatap Chang He. Chang He mengerutkan kening. Dia tidak bisa melihat latar belakang pemuda ini, dan dia tidak bisa mengetahui tujuannya. Hanya leluhur bela diri dan ada tiga kekuatan. Tentu saja, dalam benak Chang He, ada kemungkinan besar bahwa tujuan pemuda itu hanyalah Marsial Ancestor. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang cukup bodoh untuk memprovokasi tiga kekuatan. Terlebih lagi, Marsial Ancestor terbiasa bersikap sombong dan mendominasi. Jika itu Zichen, maka ada kemungkinan dia bisa memprovokasi tiga kekuatan sekaligus, pikir Chang He. Namun, dia segera mengesampingkan kemungkinan ini. Zichen berada di utara dan sedang dikepung. Tidak mungkin baginya untuk tiba-tiba datang ke selatan. Meskipun pemuda ini telah menunjukkan siantian Zenki, Chang He telah merasakan keinginannya. Oleh karena itu, ia percaya bahwa pemuda itu menyembunyikan kekuatan aslinya. Kalian berdua, kalian harus menyelamatkanku. Leluhur bela diri pasti akan berterima kasih padamu di masa depan, Pinta Wusing. Sekalipun dia seorang jenius, dia tidak menyangka bisa membunuh pemuda itu. Terlebih lagi, dia pernah bertarung dengan pemuda itu sebelumnya, dan pemuda itu dengan mudah menghalau serangannya. Orang seperti ini pastilah sampah di Sekte Wuji di masa lalu. Beraninya dia menyebut dirinya jenius dan monster. Dari mana itu berasal, seorang jenius adalah seorang jenius. Monster kedengarannya sangat tidak menyenangkan. Amo mengungkapkan ketidakpuasannya. Menurutnya, jika Wusing bisa disebut jenius, maka Sekte Abadi yang lama penuh dengan orang-orang jenius. Membunuh Saat Zichen berjalan mendekat, Chang He juga merasakan tekanan. Sebagai anggota keluarga besar, tentu saja dia tidak bisa kehilangan muka di depan keluarganya. Kehilangan ketenangannya sekali saja sudah cukup. Jika dia kehilangan ketenangannya di depan semua orang lagi, muka kekuatan besar akan hilang. Semut bisa membunuh seekor gajah. Tidak peduli seberapa kuatnya dia, dia tidak bisa membunuh begitu banyak orang, kata Chang He dingin. Bagus. Bunuh. Li Huo mengangguk. Di sekelilingnya, sekelompok ahli esensi sejati telah bergegas keluar. Terima kasih. Wusing sangat berterima kasih. Keduanya memilih untuk menyerang saat ini. Di satu sisi, mereka ingin membantu Wusing, tetapi di sisi lain, mereka lebih peduli dengan wajah keluarga mereka. Di tempat persidangan, mereka berdua sudah dalam keadaan yang menyedihkan. Pada saat ini, mereka tentu saja tidak bisa kehilangan muka lagi. Terlebih lagi, mereka berdua memiliki senjata terlarang. Jika itu adalah pertarungan hidup dan mati, mereka tentu tidak akan takut pada pemuda aneh ini. Suosh. 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 Di bawah teriakan dingin Li Huo dan Chang He, sekelompok ahli esensi sejati bergegas menuju Zichen. Meskipun mereka bukan prajurit maut, pada saat ini, mereka tidak takut mati. Karena jika mereka tidak mendengarkan perintah keduanya, mereka akan mati cepat atau lambat. Lagi pula, pada saat itu ada banyak orang, jadi masih ada peluang untuk bertahan hidup. Ledakan. Menghadapi lebih dari sepuluh orang, Zichen juga merasakan tekanan. Dia tidak menyembunyikan kekuatannya lagi. Cahaya kemasan melonjak di sekujur tubuhnya, dan ki darahnya melonjak. Setengah dari langit diwarnai kemasan. Engah. Sebuah pukulan dilepaskan, membawa serta cahaya kemasan yang besar. Dada seorang ahli esensi sejati ambruk, dan organ-organ dalamnya hancur. Dia jatuh ke tanah dan meninggal. Ledakan. Pukulan itu seperti genderang yang ditabuh, menyebabkan dunia berguncang. Tinju itu seperti palu emas yang jatuh, dan orang lain jatuh ke dalam genangan darah. Dentang. Sebuah pedang terhunus, menghalangi serangan mematikan Zichen. Kemudian, beberapa pedang tajam menusuk ke arah Zichen. Namun, dengan tubuh yang sempurna, jumlah orang yang mampu menembus pertahanan Zichen dapat dihitung dengan lima jari. Peng. Sebuah pukulan dilayangkan dan para prajurit pun hancur. Tubuh Zichen bersinar dengan cahaya kemasan. Serangannya dingin dan kejam, tetapi matanya sangat tenang. Di matanya, hanya ada pembunuhan. Potongan puncak hijau. Sebuah pedang besar diayunkan dan dengan serangan tajam, kepala seorang ahli esensi sejati terpenggal. Menghadapi sekelompok ahli Zen Yuan, Zichen tampaknya telah memasuki zona yang tak terhentikan. Dia menyapu area yang luas, dan dimanapun dia lewat, mayat-mayat akan berjatuhan. Ini adalah pembantaian, dan jumlah tidak cukup untuk menyelesaikan masalah, karena banyak orang tidak dapat menembus pertahanan Zichen. Potongan puncak hijau. Zichen berteriak dalam hatinya. Tangannya membentuk segel, dan bila emas muncul. Itu seperti senjata dewa, memotong segalanya. Kekuatan Zichen telah menembus ke lingkaran penuh conate. Kekuatan tempurnya telah meningkat lagi, dan kisejati petir di tubuhnya sangat kaya. Pada saat yang sama, tubuh yang sempurna membuat Zichen semakin menakutkan. Setiap serangannya sangat kuat, itu semua adalah teknik membunuh dari sekte besar. Kultifator alam energi sejati biasa tidak akan mampu menghalanginya sama sekali. Ledakan. Dunia berguncang, dan telapak tangan besar jatuh. Itu adalah telapak penghancur. Wu Xing telah menyerang lagi. Ledakan. Zichen mengayunkan tinjunya dan menghantam telapak penghancur, menyebabkan dunia bergetar. Kemudian, jejak telapak tangan itu hancur. Mati. Api muncul di sekitar tubuh Li Huo, dan aura esensi sejati menyebar. Dia menamparkan Zichen. Cahaya keemasan di sekitar tubuh Zichen bahkan lebih kuat. Matanya juga berwarna emas. Dia juga menamparkan ke depan, dan telapak tangan emas bertabrakan dengan telapak tangan merah. Ledakan. Tabrakan itu menyebabkan getaran hebat. Energi tak terbatas mengamuk. Retakan muncul di tanah, dan asap serta debu tak berujung berhamburan. Tiba-tiba, sebilah pisau tajam muncul tanpa suara. Pisau itu menembus asap dan debu dan langsung menuju ke tenggorokan Zichen. Pisau itu sangat tajam. Ini adalah serangan dari ahli esensi sejati cakrawala kedua. Sebelum bilah pedang itu tiba, ada hawa dingin. Yang ekstrim. Dikelilingi asap dan debu, Zichen hanya menutup matanya. Pikirannya menyebar seperti tentakel. Dia membentuk segel dengan tangannya dan menyerang dengan ekstrim yang ledakan. Cahaya keemasan yang melonjak keluar dengan perasaan yang membara. Itu seperti energi pamungkas di dunia, dan menghantam cahaya pedang yang datang. Retakan. Saat cahaya keemasan melesat lewat, retakan muncul di bilah pedang, menyebar seperti jaring laba-laba. Akhirnya, dengan suara, peng, pedang itu hancur berkeping-keping. Ledakan. Setelah menghancurkan bilah tajam itu, cahaya keemasan itu melesat ke ahli langit kedua dan menghantam tubuhnya. Dengan suara keras, tubuh ahli langit kedua itu hancur berkeping-keping seperti bilah pedang. Aduh! Hembusan angin menerbangkan asap dan debu di langit. Penglihatan semua orang kembali jelas. Kemudian, mereka melihat beberapa daging yang hancur berserakan di sekitar. Selain itu, ada dua mayat tergeletak di kaki Zichen. Bau daging panggang memenuhi udara, tetapi yang membuat orang merasa kedinginan adalah kenyataan bahwa tempat ini bagaikan neraka di bumi. Mayat ada di mana-mana. Hanya tersisa kurang dari sepuluh ahli alam esensi sejati. Mereka berdiri di sekitar Zichen, dan meskipun mereka memiliki keunggulan dalam jumlah, mata mereka dipenuhi dengan ketakutan. Chang He, Wu Xing, dan Li Huo bertarung berdampingan. Mereka semua berjaga-jaga. Terlalu mengerikan. Kapan keberadaan sekuat itu muncul di dunia? Membunuh ahli esensi sejati langit kedua seperti membunuh seekor ayam. Kekuatan pertempuran ini menantang surga. Monster, dia jelas monster. Di tengah seruan itu, babak pertempuran lainnya dimulai. Kali ini, bukan tiga kekuatan itu yang menyerang, tetapi pemudaannya itu. Dia mengambil inisiatif untuk menyerang. Ledakan, darah berceceran di mana-mana. Seorang ahli alam esensi sejati jatuh ke tanah. Pembantaian lainnya terus berlanjut. Dong. Dunia bergemuruh seperti palu. Sejumlah besar cahaya kemasan tersebar dan menembus tubuh seseorang seperti pisau tajam. Chang He, Li Huo, dan Wu Xing telah bergegas maju, tetapi mereka tidak dapat mengubah situasi. Kaki. Dua jari membentuk pedang, dan ki pedang melesat keluar dari sela-sela jarinya, menembus dahi seorang ahli esensi sejati. Pada titik ini, semua esensi sejati hancur. Uluhan maya tergeletak di tanah. Darah hampir membentuk sungai. Ledakan. Wu Xing terbang mendekat dan terpental oleh pukulan Zichen. Dia memuntahkan darah. Aduh. Langit dipenuhi api, dan Zichen diselimuti oleh Li Huo. Li Huo telah bergerak, tetapi pada saat berikutnya, gelombang energi melonjak keluar dari tubuh Zichen dan membubarkan api di langit. Dong. Aura Chang He melonjak seperti raksasa. Dia menyerang Zichen dengan ganas, menyebabkan dunia berguncang. Kekuatan tempur Zichen tak tertandingi. Dia memamerkan tubuh sempurnanya, dan kekuatannya tak tertandingi. Chang He langsung terlempar. 227. Tubuh Zichen berlumuran darah, dan mayat-mayat tergeletak di sampingnya. Seluruh keberadaannya bagaikan mesin pembunuh. Kecakapan bertarungnya tak tertandingi, dan ia mampu membunuh puluhan prajurit batas energi sejati. Itu tidak bisa disebut pembunuhan, tetapi lebih seperti pembantaian. Para penonton di kejauhan terkesiap. Mereka sudah menganggap Zichen sebagai orang yang ganas. Ini bukan hanya masalah kekuatan tempur. Ada banyak orang dengan kekuatan tempur yang kuat di dunia ini, dan jumlah ahlinya tidak sedikit. Namun, hanya ada satu orang yang berani bergerak melawan tiga kekuatan sekaligus dan membunuh mereka tanpa rasa takut. Ketiga bangsawan kaya itu sangat ketakutan sehingga mereka bahkan tidak bisa memanggang daging dengan benar. Untungnya, bawahan mereka telah bergegas datang dan menggantikan mereka. Panggang dagingnya dengan baik, hati-hati. Mereka bertiga memesan. Mereka takut terjadi kesalahan, jadi mereka berdiri di samping dan menonton. Para bawahan berdiri di samping api dan memanggang daging, tetapi mereka masih basah oleh keringat dingin. Mereka tidak bisa merasakan sedikitpun kehangatan. Para ahli alam energi sejati terbunuh satu demi satu. Kejadian itu terlalu mengerikan, terlalu berdarah, terlalu kejam, dan tentu saja, terlalu ganas. Terlebih lagi, kekuatan tempur orang ini tak tertandingi. Ketiga bangsawan muda itu bahkan tidak bisa mengalahkannya. Dong. Zichen melangkah maju, dan tanah bergetar. Dia bergegas menuju mereka bertiga dengan niat membunuh di matanya. Mereka adalah orang-orang yang harus dia bunuh. Chang He, Li Huo, Wu Xing, tidak ada satupun yang bisa melarikan diri. Ledakan. Kekuatan tempur Zichen tak tertandingi. Cahaya keemasan memenuhi langit saat ia melancarkan serangan dahsyat. Ketiganya terdorong mundur, dan Wu Xing batuk seteguk darah. Ku bilang, bahkan sekarang pun, kau tetap tidak mau menggunakan kartu trufmu. Wu Xing berteriak tidak senang. Dia pikir mereka berdua benar-benar pelit. Mereka hampir mati, tetapi mereka tetap tidak mau menggunakan senjata terlarang mereka. Dapat dimengerti bahwa mereka tidak menggunakan senjata terlarang mereka saat bawahan mereka mati, tetapi apa gunanya menyembunyikannya saat mereka akan mati. Ini adalah pertama kalinya dia mewakili leluhur bela diri. Dia tidak memberikan senjata terlarang apapun karena senjata itu terlalu berharga. Tidak semua keturunan langsung bisa memilikinya. Ledakan. Di bawah tatapan semua orang, mereka bertiga terdorong mundur lagi. Sialan, aku akan membunuhnya. Li Huo adalah orang yang tidak sabaran. Pada saat ini, dia dipaksa mundur berulang kali, dan dia merasa wajahnya terbakar. Otaknya memanas, dan dia tidak peduli dengan hal lain. Dengan gerakan tangannya, sebuah lonceng seukuran telapak tangan muncul. Lonceng itu memancarkan cahaya perunggu, dan ada retakan di sekujur tubuhnya. Aura mengerikan terpancar dari lonceng itu. Huff. Li Huo mendengus dingin. Dia menatap tajam ke arah Chang He, yang masih tetap tenang dan kalem, dengan sedikit darah di sudut mulutnya. Setelah itu, dia mengangkat lonceng di tangannya. Ini adalah artefak terlarang. Ya Tuhan, Li Huo benar-benar mengeluarkan artefak terlarang. Ini adalah pertarungan sampai mati. Begitu artefak terlarang muncul, siapa yang bisa melawannya. Aku benar-benar melihat artefak terlarang. Di kejauhan, para penonton berteriak ketakutan. Lonceng itu memancarkan aura mengerikan yang membuat jantung orang-orang berdebar kencang. Ini adalah senjata terlarang. Begitu muncul, langsung menimbulkan kegaduhan. Namun, saat ini, menghadapi kekuatan tempur pemuda yang tak tertandingi, hanya senjata terlarang yang bisa menekannya. Mati. Li Huo melirik Zichen dan menggertakkan giginya. Dengan sebuah pikiran, artefak terlarang itu terbang ke udara dan memancarkan cahaya yang cemerlang. Dia akan memberikan pukulan yang menghancurkan. Berdengung. Lonceng itu bergetar sedikit, dan aura mengerikan terpancar darinya. Semua orang menahan napas sambil menatap bel dengan saksama. Mereka ingin melihat kekuatan sebenarnya dari senjata terlarang itu. Mengenai siapa yang akan hidup dan siapa yang akan mati, mereka tidak peduli. Mereka hanya ingin melihat pertarungan yang seru. Dengan begitu, mereka akan punya sesuatu untuk dibanggakan saat minum nanti. Begitu artefak terlarang itu muncul, aura mengerikan melonjak. Chang He dan Wu Xing segera mundur, takut bahwa mereka akan terpengaruh oleh artefak terlarang itu. Artefak terlarang. Melihat lonceng di tangan Li Huo lagi, mata Zichen berbinar. Ini adalah artefak terlarang. Meskipun hanya bisa digunakan sekali, itu tetap merupakan artefak terlarang yang dapat melukai makhluk seperti biksu jahat baik. Terlebih lagi, Zichen sangat membutuhkan sesuatu seperti kartu truf. Pergilah ke neraka. Li Huo meraung. Ia mengaktifkan pikirannya lagi, ingin sepenuhnya menampilkan kekuatan artefak terlarang itu. Kekuatan Li Huo telah menembus batas, dan kultifasinya telah memperoleh kemauan. Ketika Li Huo menggunakan artefak terlarang itu lagi, kekuatannya telah meningkat secara eksponensial. Saya kira tidak demikian. Cahaya yang menyala-nyala di mata Zichen semakin terang dan terang. Pada saat yang sama, dia membalikkan tangannya dan sebuah batu seukuran kepalaan tangan muncul. Batu itu memancarkan cahaya kemasan samar saat Zichen memegangnya di tangannya. Ini. Mungkinkah itu juga artefak terlarang? Tidak, itu berlian. Mengapa dia mengeluarkan berlian? Semua orang menyadari perilaku aneh Zichen dan berseru kaget. Itu berlian, kamu. Melihat berlian yang dikenalnya, ekspresi Li Huo berubah. Artefak terlarang itu juga melambat saat dia berseru. Berdengung. Namun, pada saat ini, berlian itu bersinar terang, memancarkan cahaya kemasan yang menyilaukan saat terbang ke depan. Para prajurit alam energi sejati telah mengembangkan kemauan mereka dan dapat mengendalikan senjata roh, membunuh orang tanpa meninggalkan jejak. Meskipun Zichen tidak memiliki senjata roh, ia dapat memurnikan senjata roh dari berlian. Itu bahkan merupakan bahan utama senjata tingkat master, yang sebanding dengan harta karun di antara harta karun. Zichen dapat sepenuhnya mengendalikannya dengan kemauannya. Tentu saja, itulah yang dikatakan Ahmo. Zichen sama sekali tidak tahu. Dalam pikirannya, berlian itu memancarkan cahaya yang menyilaukan dan berubah menjadi petir kemasan yang melesat menuju lonceng itu. Berlian itu sangat cepat, dan reaksi Li Huo sedikit lebih lambat. Kau sedang mencari kematian. Li Huo berteriak dan mengaktifkan lonceng itu lagi, tetapi sudah terlambat. Berlian itu sudah mencapai kepala Li Huo dan menghantam lonceng itu. Sialan. Berlian itu mengenai bel, menimbulkan suara keras. Gelombang suara menyebar, mengguncang pikiran Li Huo. Bahkan pikiran yang baru saja dikirim pun terguncang. Ekspresi Li Huo berubah. Dia ingin mengendalikan artefak terlarang untuk menyerang, tetapi pikirannya terguncang, dan dia tidak dapat mengarahkan aura penghancur di dalamnya. Sialan. Sialan. Pada saat yang sama, berlian itu berubah menjadi petir dan jatuh mengenai lonceng lagi, sehingga menimbulkan suara yang keras. Ah. Teriak Li Huo. Pikirannya kembali berkecamuk, menyerbu ke arah artefak terlarang itu. Ini adalah pertarungan kemauan. Zichen hampir mati ketika dia berada di alam siantian akhir. Yin ekstrim dan yang ekstrim telah bermutasi, dan dia beruntung memperoleh sebuah pikiran. Itu adalah pikiran yang bermutasi, dan itu jauh lebih kuat daripada langit pertama esensi sejati biasa. Selain itu, kekuatannya telah menembus alam kesempurnaan agung, dan pikirannya telah menjadi lebih kuat. Pada saat ini, mengendalikan berlian itu sangat mudah. Dia memerintahkan berlian itu untuk menyerang lonceng itu berulang-ulang, mengguncang pikiran Li Huo sehingga dia tidak dapat mengaktifkan artefak terlarang itu secara normal. Sialan. 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 Berlian itu terus-menerus menghantam lonceng, menimbulkan serangkaian suara. Lonceng di kepala Li Huo terbanting sedikit demi sedikit. Suara keras, lonceng itu terlepas dari pikiran Li Huo dan terbang ke kejauhan. Terlebih lagi, keinginan Li Huo telah terluka oleh serangan terakhir diamond melalui bel serangan. Jejak darah mengalir keluar dari sudut mulutnya. Wajah Li Huo menjadi pucat. Pikirannya terluka. Kamu, kamu Zichen. Setelah lonceng itu diketuk, Li Huo masih dalam keadaan terkejut. Akhirnya dia mengucapkan kata-kata berikut. Zichen. Dia adalah Zichen. Seruan Li Huo menyebabkan keributan di kerumunan. Siapa Zichen? Dia adalah orang yang ganas yang telah membawa keajaiban. Ketika dia berada di alam energi sejati, dia telah membunuh seorang seniman bela diri alam energi sejati. Dia tidak hanya tidak mati, tetapi kekuatannya juga meningkat. Di tempat uji coba, dia berhasil menangkap artefak terlarang dengan tangan kosong, menyebabkan beberapa pasukan utama kehilangan muka. Pada akhirnya, dia berhasil mendapatkan warisan terkuat. Sekarang, dia masih dikejar. Namun, bukankah rute pelarian Zichen adalah ke utara? Bagaimana dia bisa berakhir di sini? Swash! Setelah memukul mundur lonceng, berlian itu berubah menjadi seberkas cahaya dan kembali. Zichen tertawa dan menyingkirkan berlian itu. Tulang-tulangnya berderak saat ia kembali ke wujud aslinya. Itu Zichen. Itu benar-benar kamu. Wajah Li Huo berubah drastis. Di kejauhan, wajah Chang He Pucatpasi. Adapun Wu Xing, meskipun dia belum pernah melihat Zichen sebelumnya, saudaranya telah dibunuh oleh Zichen. Dia bahkan telah menangkap senjata terlarang dengan tangan kosong. Ini membuat wajahnya sangat jelek. Siapa lagi yang mungkin menjadi orangnya? Mata Zichen berkilat dingin. Di dunia ini, selain aku, siapa lagi yang bisa membenci keluarga tak tahu malu sepertimu? Anda. Li Huo mundur dengan ketakutan di matanya. Kekuatan tempur Zichen terlalu mengerikan. Bahkan jika dia hanya berada di alam siantian puncak, dia tetap bukan tandingannya. Hari ini, aku akan membunuhmu dan membayar harga atas apa yang telah kau lakukan. Mata Zichen berkilat dengan niat membunuh saat ia menyerbu ke arah Li Huo. Hari itu, Li Huo dan Chang He bersikap sombong dan menyebalkan. Tidak. Li Huo berseru. Dia sudah melihat betapa kuatnya Zichen. Jika dia tahu bahwa pemuda ini adalah Zichen, dia tidak akan ikut serta dalam pertempuran dan akan segera melarikan diri. Tentu saja, dia mungkin telah mengaktifkan artefak terlarang untuk menyerang. Swash. Di tangan Zichen, sebuah senjata kuno muncul. Itu adalah tombak panjang, bersinar dengan cahaya perak. Itu adalah senjata kuno yang diperolehnya di tempat uji coba. Zichen menusuk Li Huo dengan senjata kuno di tangannya. Niat membunuh yang tak terbatas melonjak. Ledakan. Dengan suara keras, Li Huo terlempar. Sebuah perisai cahaya muncul di sekujur tubuhnya, menghalangi serangan itu. Ini cangkang kura-kura lagi. Sumber perisai cahaya itu adalah Leontin Giok Li Huo. Dia pernah melihatnya sebelumnya di tempat uji coba. Ledakan. Zichen berubah menjadi kilatan petir dan menyerang lagi. Ujung tombak itu menunjuk ke dada Li Huo, dan Li Huo terlempar lagi. Pada saat yang sama, Leontin Giok di depan dada Li Huo hancur. Chang Hei, selamatkan aku. Li Huo berteriak minta tolong saat ia terlempar. Sudah terlambat untuk meminta bantuan sekarang. Tubuh Zichen berubah menjadi kilatan petir dan muncul di hadapan Li Huo sekali lagi. Kali ini, ia mengerahkan seluruh kekuatannya. Tombak peraknya memancarkan cahaya kemasan. Pada saat ini, ia telah menyatu dengan tombaknya. Zichen melancarkan serangan yang tak tertandingi. Ledakan. Tombak emas itu jatuh. Kali ini, tombak itu tidak membuat Li Huo terpental. Sebaliknya, tombak itu menghancurkan perisai cahaya. Pada saat yang sama, tombak tajam itu menusuk ke arah jantung Li Huo. Engah. Dengan kilatan cahaya kemasan, tombak itu menembus dada Li Huo. Wajah Li Huo dipenuhi dengan keterkejutan dan ketakutan. Aduh. Li Huo memegang tombak itu dengan kedua tangannya. Namun, dia masih tidak percaya bahwa tombak itu akan menusuknya. Dia adalah tuan muda klan Li. Kakak laki-lakinya adalah Li Hao, seorang jenius yang sangat hebat. Meskipun dia bukan seorang jenius yang hebat, dia tetaplah seorang jenius. Masa depannya tidak terbatas. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa semuanya akan berakhir hari ini. 228. Tidak. Tombak panjang itu menembus tubuh Li Huo. Li Huo mengeluarkan raungan terakhir yang menandakan kengganannya sebelum ajal menjemput. Suaranya sedih dan penuh dengan keinginan untuk hidup. Namun, sudah terlambat. Vitalitasnya mulai memudar. Senjata kuno itu masuk ke dalam hatinya dan keluar dari punggungnya, menembus jantungnya. Terjadi keheningan di mana-mana. Mata semua orang terbelalak saat mereka menatap ngeri pada pemuda yang muncul entah dari mana, yang dipenuhi dengan aura legendaris. Slush. Zichen mengangkat tombak panjang itu dan mengangkat Li Huo. Pandangan Li Huo benar-benar linglung. Dia sudah meninggal. Dia benar-benar sudah meninggal. Li Huo dari keluarga Li meninggal begitu saja. Zichen benar-benar ganas. Dia membunuh Li Huo begitu saja. Kerumunan yang terkejut itu tidak tahu harus berkata apa saat ini. Mereka semua merasa tenggorokan mereka kering dan tidak bisa berkata apa-apa. Di kejauhan, beberapa ahli batas energi sejati telah bergegas ke sisi artefak terlarang. Namun, ketika mereka melihat api Li dinyalakan, mereka semua membeku di tempat, tidak berani bergerak sama sekali. Adapun senjata terlarang yang membuat mereka iri sebelumnya, saat ini sangat menyelaukan. Seperti besi panas membara yang tidak bisa dilihat secara langsung. Ketiga tuan muda yang sok tahu itu sangat ketakutan hingga hampir kencing di celana. Li Huo, tuan muda keluarga Li, terbunuh begitu saja. Rasanya seperti membunuh ayam, bersih dan rapi. Ketiganya menelan ludah dengan susah payah, lalu saling memandang. Mereka melihat sedikit rasa lega dan takut. Jika sebelumnya mereka merasa sedikit malu, kini semua wajah mereka hilang setelah melihat Li Huo diangkat ke udara oleh tombak panjang itu. Hanya rasa lega yang tersisa di hati mereka. Tiba-tiba, tuan muda keluarga Zhao menemukan panggangan emas yang sudah lama tidak dibalik. Wajahnya tiba-tiba berubah dan dia berteriak seperti kucing yang ekornya diinjak. Apakah kau sedang mencari kematian? Cepat panggang dagingnya, tuan muda keluarga Zhao berteriak dan kemudian mengulurkan tangannya. Dia tidak peduli dengan api yang menari-nari dan hanya mulai membalik daging. Wah, wah, wah. Penjaga itu bereaksi. Ternyata dia ketakutan setengah mati. Zichen, beraninya kau membunuh tuan muda keluarga Li. Kau telah benar-benar menyinggung klan Li dengan membunuh Li Huo. Mulai hari ini dan seterusnya, tidak akan ada tempat bagimu untuk bersembunyi di seluruh dunia ini. Wu Xing dan Chang He berteriak. Namun, wajah mereka pucat pasi. Jelas terlihat bahwa mereka sangat ketakutan. Keluarga Li selalu berselisih dengan saya. Zichen berkata dengan tenang. Tiba-tiba, cahaya kemasan muncul dari tombak perak itu, menembus tombak itu dan masuk ke tubuh Li Huo. Peng. Tubuh Li Huo langsung hancur berkeping-keping. Mayatnya tidak terlihat lagi. Ding. Pada saat yang sama, sebuah cincin merah jatuh dari langit dan ditangkap oleh Zichen. Cincin roh spasial. Ini bisa dianggap sebagai harta yang berharga. Di bawah pengawasan semua orang, Zichen membunuh dan merampok. Dia mengambil cincin roh spasial, lalu melirik keduanya, Tentu saja, kamu dan aku tidak akan beristirahat sampai salah satu dari kita mati. Begitu dia selesai berbicara, Zichen berubah menjadi kabur dan bergegas menuju Hu Xing. Seluruh tubuhnya berlumuran darah. Dia tampak seperti iblis yang belum pernah muncul di dunia. Dia memamerkan taringnya yang tajam ke arah Hu Xing. Zichen, Jangan main-main. Kau hanya punya dendam pada Hu Xing. Kau sudah membunuhnya. Ini pertama kalinya kita bertemu. Tidak ada dendam di antara kita. Hu Xing berteriak dan mundur. Salah. Aku punya dendam dengan setiap leluhur bela diri. Aku bersumpah akan menghancurkan leluhur bela dirimu. Zichen memegang tombaknya dan mendekat dengan kecepatan kilat. Mengatakan bahwa dia akan menghancurkan Marsial Ancestor hanyalah bualan yang tidak tahu malu. Jika sebelumnya, tentu saja akan ada orang yang menertawakannya. Namun, saat ini, setelah melihat kekuatan tempur Zichen yang mengerikan dan mendengar kata-kata seperti itu, semua orang merasakan hawa dingin yang tak berujung di hati mereka. Ledakan. Demi bertahan hidup, Hu Xing mengerahkan seluruh kekuatannya. Dapat dikatakan bahwa setiap serangan lebih kuat dari sebelumnya. Pada saat ini, keterampilan bertarung Marsial Ancestor yang hebat sepenuhnya ditunjukkan olehnya. Meskipun dia tidak bisa menekan Zichen, dia bisa menunda kematiannya sendiri. Zichen memegang tombak panjangnya dan menghancurkan serangan Hu Xing satu demi satu. Hu Xing terus mundur sementara Zichen terus maju. Chang He, selamatkan aku. Teriak Hu Xing. Dia ketakutan. Pada saat ini, ekspresi Chang He terus berubah. Dia ragu-ragu, tidak tahu apakah harus lari atau menyerang. Bao. Tepat pada saat ini, cahaya berdarah menyala. Hu Xing menghindari serangan mematikan dari cahaya tombak itu, tetapi lengannya terpotong. Darah berceceran di mana-mana saat lengannya yang tersisa jatuh. Ah, Chang He, selamatkan aku. Hu Xing berteriak minta tolong sambil terus mundur. Chang He masih ragu-ragu, tetapi dia mengeluarkan benda terlarang. Gelombang aura mengerikan menyebar. Selamatkan aku, Chang He. Hu Xing berteriak dan berbalik untuk berlari ke arah Chang He. Dia harus meminjam kekuatan benda terlarang itu terlebih dahulu. Bao. Cahaya tombak itu kembali menyala. Darah berceceran saat Hu Xing kehilangan lengan lainnya. Selamatkan aku. Dengan kedua lengan terpotong, Hu Xing hampir pingsan. Dia telah kehilangan terlalu banyak darah, dan teriakan minta tolongnya menjadi lemah. Peng. Tepat pada saat ini, cahaya kemasan bersinar di bawah tubuh Hu Xing. Kedua kakinya terpotong. Kempat anggota tubuh Hu Xing terpotong. Itu adalah nasib yang lebih buruk dari kematian. Bao. Cahaya tombak itu melesat keluar dan menembus jantung Hu Xing. Hu Xing pun tewas. Segalanya terjadi begitu cepat. Dalam sekejap mata, keempat anggota tubuh Hu Xing terpotong. Tidak ada yang bisa bereaksi. Terutama Chang He, dia tidak menyangkau Hu Xing akan mati secepat itu. Pergilah ke neraka. Dengan kematian mereka berdua, hanya Chang He yang tersisa. Dia tidak ragu lagi. Matanya berkilat dingin. Kipas lipat di tangannya terbang ke udara. Pikirannya menembus tubuhnya dan bergerak menuju kipas lipat. Dengan contoh sebelumnya, Chang He tentu saja tidak berani ceroboh. Dia segera mengaktifkan benda terlarang itu. Zichen tidak dapat menghentikannya meskipun dia ingin menghentikannya. Weng. Kipas lipat itu bergetar, memancarkan aura yang mengerikan. Kemudian, bersinar terang dan mengipasi ke arah Zichen. Ledakan. Suara angin dan guntur bergema. Hembusan angin yang tak tertandingi menyapu dan bersiul. Aura yang mengerikan menyerbu ke arah Zichen. Serangan benda terlarang itu sangat kuat. Siapa yang bisa menandinginya? Pada saat ini, benda terlarang itu adalah benda terlarang yang sesungguhnya. Kekuatannya beberapa kali lebih kuat daripada saat berada di tahap bawaan. Ledakan. Suara angin dan guntur menyapu langit. Serangan mengerikan itu melesat ke arah Zichen. Serangan itu bertekad untuk membunuhnya. Tatapan mata Zichen tampak sangat serius. Ia memegang tombak di tangan kirinya dan berlian di tangan kanannya. Ia siap untuk menangkis serangan benda terlarang itu. Di atas berlian, cahaya kemasan bersinar seperti matahari yang menyilaukan, memancarkan cahaya kemasan yang tak terbatas. Di atas senjata kuno, cahaya perak menari-nari, membentuk lingkaran perak, seperti perisai perak, menghalangi di depan Zichen. Ledakan. Serangan benda terlarang itu tiba dalam sekejap. Terjadi ledakan keras. Kemenangan atau kekalahan akan ditentukan saat ini. Di tanah, retakan besar menyebar dan meluas ke kaki semua orang. Seluruh tanah tenggelam lebih dari 3 meter. Asap dan debu tak berujung melayang. Energi mengerikan itu menelan Zichen sepenuhnya. Pada saat ini, semua orang berhenti. Mereka yang sedang memanggang berhenti. Mereka yang sedang memperebutkan benda terlarang juga berhenti. Semua orang melihat ke tengah medan perang, di mana asap dan debu menyapu. Mereka ingin melihat apakah Zichen dapat menciptakan legenda lain dan memblokir serangan benda terlarang itu. Energi yang melonjak itu mengamuk. Tidak seorang pun berani melangkah maju. Mereka hanya bisa menunggu energi itu menghilang dan debu mengendap. Suara mendesing. Saat energinya menghilang, embusan angin meniup asap dan debu di langit. Di medan perang, terlihat sebuah lubang dalam dengan radius beberapa meter. Lubang yang dalam. Semua orang tercengang. Mereka hanya bisa melihat lubang yang dalam, tetapi tidak ada seorang pun. Mereka tidak tahu apakah Zichen masih hidup atau sudah mati. Peng. Pada saat ini, benda terlarang di atas kepala Chang He hancur dan menghabiskan semua energinya. Semua orang terkejut. Beberapa orang yang hendak naik ke lubang untuk menyelidiki bahkan berhenti tanpa sadar. Peng. Namun, saat semua orang berhenti, terdengar suara keras lainnya. Kali ini, suara itu berasal dari arah lubang yang dalam. Sesosok tubuh terbang keluar dengan cepat. Itu Zichen. Pada saat ini, pakaiannya yang compang kemping berlumuran darah. Tidak seorang pun tahu apakah itu darahnya sendiri atau darah orang lain. Sepasang mata hitam dan terang memancarkan niat membunuh yang tak berujung. Berlian itu telah menghilang. Hanya tombak panjang di tangannya yang memancarkan cahaya dingin. Chang He, hari ini adalah hari kematianmu, kata Zichen dingin. Dia penuh energi. Apa? Dia masih hidup. Dia masih di tahap tengah. Dia tidak cedera. Ekspresi semua orang berubah. Mereka sangat terkejut. Dia hanyalah seorang ahli bawaan. Apakah dia berhasil memblokir serangan benda terlarang itu lagi? Ini terlalu menakutkan. Dia tidak mati setelah menerima pukulan dari benda terlarang itu. Saat semua orang melihat ke sana, para ahli yang sedang merebut benda terlarang itu merasakan hawa dingin di hati mereka. Pada saat ini, mereka tidak berani mengharapkan apapun. Mereka meninggalkan benda terlarang itu dan berbalik untuk pergi. Mereka takut Zichen akan membunuh mereka di saat berikutnya. Ini. Ini tidak mungkin. Ekspresi Chang He berubah. Dia berseru dan berbalik untuk berlari. Swash. Namun, bagaimana kecepatannya bisa dibandingkan dengan Zichen? Dalam sekejap mata, Zichen sudah berada di depan Chang He. Peng. Cahaya tombak menyapu dan Chang He langsung terdorong mundur. Sebuah perisai cahaya muncul di sekelilingnya, menghalangi serangan mematikan itu. Cahaya keemasan berkedip-kedip. Zichen tiba di depan Chang He dan mengangkat telapak tangannya. Pak. Telapak tangan itu jatuh dengan suara keras. Seluruh perisai cahaya bergetar. Di telapak tangan, cahaya kemasan berkelap-kelip. Cahaya itu mengandung energi yang tak tertandingi dan jatuh lagi. Peng. Perisai cahaya itu bergetar lebih hebat lagi. Energi di dalamnya cepat habis. Zichen menyerang secepat kilat. Setiap serangan penuh energi. Dalam suara keras itu, perisai cahaya itu akhirnya menghabiskan semua energinya. Dengan suara keras, perisai itu meledak. Chang He muncul di depan Zichen. Zichen, aku dari keluarga Chang. Jika kau membunuhku, kau akan benar-benar menyinggung keluarga Chang. Chang He ketakutan. Suaranya mulai bergetar. Ayah. Zichen tidak berbicara. Dia mengangkat telapak tangannya dan jatuh lagi, menamparkan wajah Chang He. Suaranya tajam dan jelas, menyebar ke seluruh penonton. Chang He benar-benar ditampar. Apakah aku salah lihat? Tuan muda keluarga Chang sedang ditampar wajahnya oleh Zichen. Di depan banyak orang, apakah dia menamparkan wajah keluarga Chang? Sebelumnya, ada perisai cahaya, jadi orang banyak tidak merasakan apa-apa. Namun sekarang, suara yang tajam dan jelas terdengar. Semua orang jelas merasakan bahwa ini adalah tamparan di wajah. Ini bukan lagi tamparan di wajah, tetapi tamparan di wajah keluarga Chang. Karena saat ini, Chang He sudah mati. Orang mati tidak punya wajah. Ayah. Tamparan itu mendarat. Chang He memuntahkan darah dan gigi putih. Ayah. Tamparan kedua pun terjadi. Setegup darah lagi disertai dua gigi putih. Zichen kembali menunjukkan keahliannya kepada dunia. Ia ingin memperingatkan keluarga Chang melalui mulut orang-orang. Atau mungkin, itu murni untuk mempermalukan keluarga Chang. 229. Jurus tamparan wajah tak terkalahkan adalah jurus yang telah dipahami sendiri oleh Zichen. Meskipun jurus itu tidak memiliki aura penghancur dunia, juga tidak memiliki kekuatan untuk memindahkan gunung dan sungai, jurus itu tetaplah sejenis jurus. Tampar. Tampar. Suaranya renyah dan menggema, dan ada irama di dalamnya. Ini adalah seni yang berevolusi sepenuhnya dari kekerasan, dan mendekati kesempurnaan. Bahkan jika orang banyak itu ketakutan saat ini, mengetahui bahwa orang ini adalah iblis pembunuh, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak mengagumi pemandangan di hadapan mereka. Itu adalah seni sejati. Zichen mungkin satu-satunya orang di dunia yang dapat menciptakan irama seperti itu hanya dengan tamparan sederhana di wajah. Jika seseorang bertanya apa rahasianya, jawabannya adalah tidak ada. Semuanya tergantung pada pemahaman. Tamparan. Di tengah suaranya itu, Chang He memuntahkan darah dalam jumlah yang sama. Sedangkan untuk gigi, jumlahnya bertambah sedikit demi sedikit hingga gigi terakhir pun dimuntahkan. Baiklah, aku akan mengantarmu pulang. Zichen berkata dengan acuh tak acuh. Kemudian, telapak tangannya jatuh lagi, dan suara yang lebih keras terdengar. Itu seperti nada terakhir dari melodi, dan berhenti tiba-tiba. Tamparan. Suara yang tajam dan agak tajam terdengar, membentuk alunan melodi terakhir. Chang He langsung ditampar sampai mati. Pada saat yang sama, Zichen juga memperingatkan keluarga Chang, memamerkan kekuatannya. Li Huo dari keluarga Li tertusuk jantungnya, dan tubuhnya dihancurkan dengan tombak panjang. Leluhur bela diri Wu Xing kehilangan keempat anggota tubuhnya, dan tombak terakhir menembus jantungnya, menyebabkan dia meninggal dengan tragis. Chang He dari keluarga Chang giginya copot, dan wajahnya berubah menjadi kepala babi. Akhirnya, dia dicambuk sampai mati. Ketiganya meninggal dengan cara yang berbeda-beda, tetapi mereka semua sangat menyedihkan. Orang-orang jenius dari tiga kekuatan besar, ya. Untungnya, ada tokoh generasi tua di sini. Kalau tidak, aku pasti sudah membunuh begitu banyak sampah ini sampai tanganku mati rasa. Melihat ketiga mayat itu, Zichen berkata dengan dingin. Suaranya menyebar, mengejutkan semua orang. Dia menyatakan perang terhadap generasi muda dari tiga kekuatan besar melalui mulut mereka. Tidak heran kalau tokoh-tokoh generasi tua banyak yang melakukan gerakan. Jadi, generasi muda semuanya sampah. Zichen membungkuk dan mengambil cincin roh spasial Chang He dengan ekspresi yang sangat meremehkan. Semua orang tercengang dan amat terkejut. Ini merupakan tantangan bagi semua anak muda dari ketiga kekuatan, termasuk para jenius yang mengerikan. Kita harus tahu bahwa ketiga kekuatan itu semuanya memiliki para jenius yang mengerikan. Bajingan, dasar bajingan malang, dasar leluhur bela diri, dia bahkan tidak punya cincin roh spasial. Setelah gagal menemukan cincin roh luar angkasa di tubuh Hu Xing, Zichen mengumpat. Suaranya membuat semua orang terdiam lagi. Ini terlalu ganas. Zichen berbalik, menatap ketiga celana sutra itu, dan bertanya, apakah dagingnya sudah siap? Sudah selesai? Sudah selesai. Ketiganya menganggup dan membungkuk dengan senyum di wajah mereka. Seolah-olah mereka telah melihat kakek mereka sendiri dan memperlakukan Zichen seolah-olah dia adalah kakek mereka. Baiklah, karena sudah selesai, mari kita potong dan berikan sepotong kepada semua orang di sini. Tanganku sakit karena semua perkelahian ini. Aku yakin mereka pasti kesulitan menonton. Zichen tersenyum tipis dan melambaikan tangannya. Dia sama sekali tidak peduli dan tidak menyadari masalah besar apa yang telah dia sebabkan. Ini adalah tamparan di wajah ketiga kekuatan itu. Sudah berakhir. Akan ada hari-hari tanpa akhir untuk diburu di masa depan. Tidak ada gunanya menghadapi kepungan semua orang jenius hanya demi kesenangan sesaat. Beberapa orang menggelengkan kepala dan mendesah. Menurut mereka, Zichen terlalu impulsif hari ini. Hanya Zichen sendiri yang tahu bahwa ini adalah satu-satunya jalan keluarnya. Zichen tersenyum tipis seolah tidak terjadi apa-apa. Dia berjalan mendekat dan mengambil benda terlarang milik Li Huo. Itu adalah lonceng yang masih bisa digunakan sekali. Tadi, banyak orang memperebutkannya dan masih ada dua mayat di tanah. Namun, setelah Zichen membunuh Li Huo dengan kekuatan absolutnya, semua kultifator nakal mundur dan tidak berani lagi memikirkan benda terlarang itu. Setelah menyingkirkan benda terlarang itu, Zichen berjalan ke api unggun dan menyobek sepotong besar daging. Ia lalu memakannya dengan mulut penuh, tidak peduli dengan luka berdarah di tubuhnya. Setelah itu, ketiga orang bajingan itu membagikan daging panggang itu kepada orang-orang yang hadir sambil gemetar ketakutan. Terlalu ganas. Sangat ganas hingga tak dapat dipercaya. Aroma daging panggang memenuhi udara, tetapi ada bau darah yang lebih kuat. Itu sudah cukup baik sehingga tidak ada yang muntah. Bagaimana mereka masih bisa makan? Hanya Zichen yang makan dengan lahap. Ini adalah binatang aneh. Makanan ini sangat bergisi. Akan rugi jika kamu tidak memakannya. Zichen melambaikan kaki binatang emas di tangannya, memberi isyarat kepada semua orang untuk mulai memakannya. Semua orang terdiam. Mereka pikir dia benar-benar tidak berperasaan. Setelah itu, dia mengambil sepanci anggur dan memakan daging itu dalam suapan besar dan minum dalam suapan kecil karena Zichen tidak dapat menahan minuman kerasnya. Setelah makan dan minum sepuasnya, Zichen berdiri. Semua orang menatapnya, dan tidak ada seorang pun yang pergi. Semuanya, karena kalian sudah memakan makananku, bantulah aku melakukan sesuatu. Semua orang menatapnya, menunggu Zichen berbicara. Semuanya, sebarkan berita tentang apa yang terjadi hari ini. Jangan sampai ada yang terlewatkan. Juga, sampaikan beberapa patah kata kepadaku. Mereka yang ingin membunuhku, Zichen, jika mereka memiliki kemampuan, kirimkan generasi muda. Jika ada satu, aku akan membunuh satu. Jika ada sepasang, aku akan membunuh sepasang. Aku tidak akan menolak siapapun. Tentu saja, jika Anda tidak ingin muka dan memperlakukan muka sebagai pantat, Anda juga dapat mengirim orang-orang dari generasi yang lebih tua. Master Sekte Yukong dapat datang dengan pantatnya. Saya juga akan menerimanya. Jika saya beruntung tidak mati, maka di masa depan, saya pasti akan dengan jelas dan gamblang mempublikasikan pantat kalian, kekuatan besar. Kata-kata Zichen sangat vulgar, tetapi alasannya sangat sederhana. Jika mereka mengirim generasi muda, aku akan menemani mereka. Jika mereka mengirim Yukong untuk membunuhku, maka wajah Sekte besar akan menjadi pantat mereka. Itu adalah prinsip sederhana yang mudah dipahami. Begitu dia selesai berbicara, sementara semua orang masih linglung, Zichen berjalan menjauh. Dia tidak dapat tinggal di sini lebih lama lagi. Kota Changli, keluarga Li. Bajingan, Zichen, aku akan membunuhmu. Ketika Li Hao mendengar penyebab kematian saudaranya, dia menghancurkan banyak meja. Rumah menjadi berantakan, dan banyak benda berharga dari batu giyok hancur. Aku akan membunuhmu, dasar makhluk terkutuk. Li Hao meraung. Makhluk mengerikan ini benar-benar marah. Dia benar-benar mengatakan itu. Setelah semua yang ada di ruangan itu hancur, Li Hao menarik nafas dalam-dalam dan menatap dingin ke arah pelayan yang berdiri di luar pintu. Kabarnya, Zichen berkata bahwa generasi muda dari sekte besar boleh datang. Kalau ada yang datang, aku akan bunuh satu. Kalau ada dua, aku akan bunuh dua. Datanglah. Pelayan itu menjawab dengan hormat. Baiklah, baiklah, baiklah. Aku hanya bertanya apakah itu yang dia katakan. Aku tidak memintamu mengulanginya. Amarah Li Hao yang terpendam kembali berkobar. Sebelumnya, dia suka menghancurkan barang-barang, tetapi sekarang, dia ingin membunuh. Ya, ya, pelayan itu begitu ketakutan hingga ia berlutut di tanah dan menjawab dengan ngeri. Nyah. Li Hao menghela nafas berat dan melirik pelayan itu. Pelayan itu merasa seolah-olah telah diampuni dan buru-buru mundur. Ia takut akan dibunuh oleh Li Hao jika ia selangkah lebih lambat. Zichen, dasar bocah kecil. Beraninya kau menantang keluarga Li Ku hanya dengan alam siantian. Aku akan membunuhmu. Aku akan membunuhmu secara pribadi. Li Hao menggertakkan giginya, hatinya terbakar amarah. Dia tidak pernah menaruh Zichen di matanya, tetapi kali ini, Zichen telah menamparkan wajah keluarga Li dengan keras. Dia telah menamparkan wajah Li Hao. Hao, R. Suara berwibawa terdengar, dan seorang pria parubaya berpakaian ungu berjalan mendekat. Dia adalah patriar keluarga Li, ayah Li Hao dan Li Huo. Ayah, suasana hati Li Hao sedang tidak baik. Aku sudah mendengar tentang masalah Huo, R. Kali ini, para ahli di utara kembali. Beberapa dari mereka sudah pergi ke selatan. Kali ini, mereka pasti akan membunuh Zichen. Kata patriar keluarga Li. Ayah, aku ingin melakukannya sendiri. Aku ingin membalaskan dendam saudaraku sendiri. Aku harus membunuh Zichen dengan tanganku sendiri. Mata Li Hao memancarkan cahaya dingin yang tak berujung. Omong kosong, masalah Zichen sangat penting. Ini melibatkan beberapa harta berharga. Bagaimana mungkin kau membiarkan emosimu memengaruhi keputusanmu? Patriar keluarga Li melotot padanya dan berkata, Kali ini, aku di sini untuk memberitahumu agar tidak bersikap impulsif. Masalah ini akan ditangani oleh para ahli dalam keluarga. Semuanya demi keluarga. Demi harta karun yang tak berdasar ini, apakah kita akan mengabaikan wajah keluarga Li kita? Apakah kita akan membiarkan dunia menertawakan keluarga Li kita? Jadi bagaimana jika mereka membunuh Zichen? Keluarga Li kita akan tetap menjadi bahan tertawaan lainnya. Li Hao berteriak, emosinya agak tak terkendali. Kau tidak mengerti. Jika kita mendapatkan warisan dan harta karun di tangan Zichen, keluarga Li kita akan menjadi lebih kuat. Mungkin kita akan menjadi Sekte Wu Ji 10.000 tahun yang lalu. Pada saat itu, tidak ada yang berani menertawakan kita. Patriar keluarga Li menepuk bahu Li Hao. Kapan itu akan terjadi? Ribuan tahun kemudian? Apakah kita harus bergantung pada Zichen untuk menjadi lebih kuat? Apakah kita harus meminta para tetua untuk melakukannya? Zichen hanyalah seorang ahli siantian yang lemah. Aku bisa membunuhnya. Rasa malu keluarga tidak perlu dihilangkan oleh para ahli. Aku bisa melakukannya. Jika aku tidak salah, keluarga Chang dan leluhur bela diri pasti akan mengirim monster kali ini. Apakah keluarga Li kita akan menjadi bahan tertawaan? Bahkan jika para tetua membunuh Zichen pada akhirnya, itu tetap tidak akan membawa kemuliaan bagi keluarga. Itu hanya akan membawa rasa malu dan ejekan. Suara Li Hao sangat keras. Dia mengucapkan kata demi kata, karena itu, aib keluarga Li kali ini hanya bisa dihapuskan dengan darah Zichen. Patriar keluarga Li ragu-ragu dan berpikir keras. Setelah beberapa saat, dia menghela nafas dan berkata, baiklah, hati-hati, ambil senjata terlarang. Tidak perlu. Menggunakan senjata terlarang untuk membunuhnya tetaplah sebuah aib. Li Hao melambaikan tangannya dengan arogan. Pada hari itu, keluarga Li mengumumkan bahwa Li Hao akan melawan Zichen. Li Hao adalah monster keluarga Li. Kekuatan tempurnya tak tertandingi. Ketika ia berada di alam siantian awal, ia telah membunuh jenius alam siantian akhir dari pavilion pembunuh surgawi. Setelah itu, ia tak terkalahkan. Bahkan ketika ia bertarung dengan biksu jahat baik, tidak ada pemenang yang jelas. Zichen, tunggu aku membunuhmu. Pada hari ia menerima berita tersebut, Li Hao keluar dari keluarga, ditemani oleh beberapa penjaga batas energi sejati. Kemunculan Li Hao membuat keluarga Chang dan leluhur bela diri yang ragu-ragu mengambil keputusan. Pada hari itu, kedua kekuatan itu membuat pernyataan yang kuat. Zichen, aku, Chang Meng, akan membunuhmu. Seorang pemuda jangkung berjalan keluar dari keluarga Chang. Itu adalah monster keluarga Chang, Chang Meng. Dia adalah monster yang dibesarkan oleh keluarga Chang. Dia sebanding dengan Li Hao. Meskipun dia tidak bertarung dengan biksu jahat baik, mereka tidak jauh dari satu sama lain. Jenius mengerikan dari sekte bela diri juga muncul pada hari itu. Dia muncul dengan cara yang mendominasi dan menonjol dan telah menyatakan bahwa dia akan membunuh Zichen. Ketiga kekuatan itu telah mengirimkan monster mereka. Mereka akan membunuh Zichen sepenuhnya. Zichen sudah tamat. Tanpa Yukong yang memburunya, dan sekarang dengan adanya monster, peluangnya untuk bertahan hidup menjadi tipis. Kemunculan tiga monster itu menggemparkan dunia. Banyak kultifator yang siap menyaksikan pertempuran ini. Terlebih lagi, tujuan ketiga monster itu jelas. Mereka semua menuju ke selatan, seolah-olah mereka tahu keberadaan Zichen. Anak ini membuat keributan besar untuk mencegah Yukong menyerang. Apakah dia punya kepercayaan diri untuk menghadapi Li Hao dan yang lainnya? Seorang pria botak muncul di hutan. 230. Hanya dalam sehari, Zichen telah membunuh puluhan ahli True Essence dan tiga jenius dari tiga kekuatan. Pada saat yang sama, ia telah menantang semua generasi muda di dunia. Hal ini telah menyebabkan keributan besar. Reputasi Zichen tidak diragukan lagi telah mencapai puncaknya. Baik itu kota besar, kota kecil, jalan, atau gang, dimanapun ada pembudidaya. Mereka semua membicarakan Zichen. Sudah bertahun-tahun sejak seseorang menantang kekuatan besar. Kemunculan Zichen juga menarik perhatian banyak kekuatan besar. Semua orang dipenuhi dengan antisipasi apakah monster akan bangkit dengan menginjak bahu ketiga kekuatan itu, atau apakah dia akan jatuh setelah sekejap mata. Banyak kultifator yang memperhatikan Zichen, terutama setelah kemunculan para jenius mengerikan dari tiga kekuatan. Orang-orang dipenuhi dengan pikiran-pikiran liar dan penuh hayalan. Pertempuran sengit akan segera dimulai. Ratusan mil jauhnya dari kota Little Orchid, di sebuah gua di pegunungan, Zichen sedang duduk bersilah. Selama pertempuran sengit hari itu, dia tidak sepenuhnya tidak terluka. Meskipun Ahmo telah menetralkan sebagian besar serangan, sebagian kecil energinya masih melukainya, tetapi dia tetap bertahan. Setelah meninggalkan beberapa kata-kata kasar, Zichen pergi mencari tempat yang aman untuk menyembuhkan diri. Duduk bersilah di dalam gua, tubuh Zichen memancarkan cahaya kemasan saat luka-lukanya perlahan sembuh. Sayang sekali, meskipun kekuatanku meningkat dalam pertempuran ini, aku tidak berhasil melewati langkah terakhir. Setelah beberapa hari, lukanya telah sembuh. Zichen menggelengkan kepalanya dan mendesah. Perubahan dari siantian ke esensi sejati merupakan transformasi yang sangat besar. Hanya dengan menerobos ke esensi sejati, Anda dapat dianggap telah benar-benar memasuki pintu tersebut. Anda memiliki tubuh yang sempurna, jadi wajar saja jika Anda kesulitan untuk menerobosnya. Ahmo menjelaskan. Setelah lukanya sembuh, Zichen keluar dari gua dan mengubah penampilannya. Ia memasuki kota anggrek kecil dan mendengar kata-kata kasar dari pasukan utama. Akhirnya, senyum puas muncul di wajahnya. Awalnya ini adalah konspirasi. Meskipun menempatkannya dalam situasi berbahaya, itu masih lebih baik daripada dikejar oleh Zong Tian sepanjang hari. Melawan semua monster di dunia, Zichen dapat mengandalkan kecepatannya yang ekstrim untuk memiliki peluang bertahan hidup sebesar 30%. Namun, melawan Zong Tian, jika dia beruntung, dia pasti akan mati. Ini adalah saran Ahmo saat Zichen bertemu Li Huo dan yang lainnya lagi. Menggunakan wajah-wajah kekuatan besar untuk mengancam mereka, memaksa mereka untuk mengirim generasi muda. Bahkan jika mereka adalah para jenius yang mengerikan, mereka tidak akan membiarkan Yukong mengambil tindakan lagi. Meskipun kita berhasil, kekuatan besar ini jelas sangat jahat. Ada kemungkinan beberapa ahli mereka akan bergerak diam-diam. Kita harus berhati-hati, Ahmo mengingatkan. Baiklah, Pak Tuammo. Aku akan berhati-hati. Sekarang mari kita cari teratai es. Hanya dengan mendapatkan teratai es, kita dapat dengan cepat menembus batas energi sejati. Di sebelah selatan kota Anggrek kecil terdapat daratan seluas hampir seribu mil. Awalnya, terdapat lemba es yang sangat luas dengan jajaran gunung yang tak berujung dan salju yang tidak pernah mencair. Namun dalam tiga tahun terakhir, entah mengapa, tempat ini telah mengalami perubahan. Jajaran gunung telah menghilang dan salju telah mencair, membentuk danau es yang sangat besar. Danau es itu panjangnya beberapa mil dan memiliki permukaan yang sangat luas. Banyak binatang buas sebelumnya telah menghilang, tetapi ada beberapa monster air lagi di danau es itu. Disinilah teratai es berusia lima ribu tahun ditemukan. Konon, teratai es berada di bawah tanah, tetapi hingga kini, belum ada yang berhasil masuk ke dalam tanah. Monster di dasar danau itu sungguh mengerikan. Banyak kultifator muncul di sekitarnya. Kebanyakan dari mereka berada di alam Konate. Mereka semua berkeliaran di sekitar danau es, tetapi tidak berani memasuki kedalamannya. Beberapa ahli energi sejati bersemangat untuk mencoba, tetapi ketika mereka melihat para kultifator yang telah masuk sebelumnya tidak kembali, mereka semua ketakutan dan berhenti bergerak maju. Monster di dasar danau itu seperti ular kecil yang terus berenang. Panjangnya hanya dua meter, tetapi sangat kuat. Licin seperti ikan loah di air, sehingga sulit bagi orang untuk menyerangnya. Apa itu? Belut? Tidak, tidak seperti itu. Lebih mirip monster yang bermutasi. Semua orang memikirkan banyak cara, tetapi mereka tidak dapat memancing monster itu keluar. Danau itu adalah wilayah kekuasaan monster, dan jumlahnya banyak. Hanya ahli sejati yang dapat menyelam lebih dalam. Monster ini tidak terlalu kuat, tetapi bisa menyemburkan petir. Setelah mengenai seseorang di dalam air, gerakannya akan menjadi lambat dan mati rasa. Monster ini seperti belut petir. Sangat sulit untuk dihadapi. Seseorang berdiri di kejauhan dan melihat serangan monster itu dari jauh. Tak seorang pun bergerak, semua orang berkeliaran. Mereka telah mencoba segalanya, tetapi mereka tidak dapat memasuki dasar danau. Mengaum. Tiba-tiba, terdengar suara kicauan burung yang melengking tinggi. Suara kepakan sayap terdengar dari cakrawala. Angin menderu saat seekor burung peng besar terbang dari cakrawala. Ada mahkota emas di kepala burung rok. Itu adalah raja burung rok, dan memancarkan aura yang mengerikan saat terbang dari langit. Ada beberapa orang berdiri di punggung burung itu. Pemimpinnya adalah seorang pria muda, dan tubuhnya bersinar. Dia sangat tampan dan luar biasa. Itu Li Hao dari keluar gali. Ya Tuhan, ketiga kekuatan itu muncul karena si Chen. Aku tidak menyangka mereka akan datang ke sini. Mungkinkah si Chen ada di sini? Semua orang menatap ke langit dan berseru. Mengaum. Raja burung rok mengeluarkan teriakan melengking, dan suara yang menusuk telinga membuat gendang telinga orang-orang sakit. Ia mengepakkan sayapnya dan membawa embusan angin saat terbang turun. Wajah para pembudidaya berubah dan mereka semua minggir. Suosh, suosh, suosh. Sosok-sosok melintas, dan orang-orang keluarga Li melompat turun dari punggung Raja Batu. Li Hao melirik kerumunan, lalu menoleh dan berjalan menuju Danau Es bersama empat bawahannya. Apa yang akan dia lakukan? Apakah dia akan membawa keempat orang ini ke dasar danau untuk mendapatkan terata es? Kerumunan itu berseru, tetapi mereka tidak berani melangkah maju. Aura Li Hao terlalu kuat, dan ketika dia melirik kerumunan, mereka merasakan hawa dingin di hati mereka. Terata es, karena saudaraku meninggal karenanya, maka aku akan menguburmu bersamanya, dan kemudian Zichen, kata Li Hao dingin. Sayang sekali Li Huo meninggal tanpa jenazah lengkap, bahkan mustahil untuk menguburkannya. Li Hao, kau ingin terata es berusia lima ribu tahun dikubur bersamamu. Pada saat ini, sebuah suara berat terdengar. Kerumunan itu bubar, dan seorang pemuda kekar berjalan keluar. Dia mengenakan jubah hijau, dan memiliki bilah hitam besar di punggungnya. Auranya melonjak, dan tekanan besar membuat orang-orang yang menghalangi jalannya mengubah ekspresi mereka dan minggir. Di belakang pemuda kekar itu, ada beberapa kultifator. Aura mereka melonjak, dan jelas bahwa yang terlemah di antara mereka berada di langit ketiga esensi sejati. Chang Meng, kau juga di sini, kata Li Hao acuh tak acuh tanpa menoleh. Sejak ia menjadi seorang kultifator, tidak ada yang tahu bahwa ia harus bertarung dengan Chang Meng setiap tahun. Namun, Li Hao tidak pernah menang selama bertahun-tahun ini, dan tentu saja, ia juga tidak pernah kalah. Pedangnya sangat mengerikan, tetapi Li Hao juga tidak lemah. Chang Meng, dia Chang Meng, si jenius dari keluarga Chang. Konon katanya dia pengecualian. Dia tidak menguasai ilmu rahasia keluarga Chang, tapi dia menguasai teknik pedang. Di tengah seruan dan diskusi, Chang Meng melangkah maju. Pedang hitam besar di punggungnya memancarkan perasaan tertekan yang berat. Li Hao, langkahmu tidak lambat. Chang Meng melangkah maju, dan bila pedang besar di punggungnya begitu berat hingga membuat tanah bergetar. Keduanya berdiri di tepi danau, menatap air. Sesekali, satu atau dua monster air berenang menyeberangi danau. Itu hanya monster air, tidak layak disebut. Chang Meng mengangkat kelopak matanya dengan jijik. Di belakangnya, orang banyak terdiam. Perlu diketahui bahwa monster air itu telah melahap puluhan nyawa, dan semuanya berada di alam energi sejati. Jumlahnya lebih banyak daripada yang dibunuh Zichen hari itu, tetapi si jenius ini mengatakan itu tidak layak disebut. Tempat ini dulunya adalah lembah es, dan tidak mencair selama ratusan tahun. Sekarang, tempat ini berubah menjadi danau es, dan monster air muncul. Ada yang salah. Seorang pemuda lain keluar dari kerumunan dan berjalan menuju danau. Di belakangnya, hanya ada empat ahli alam energi sejati. Wu Yuan, kamu juga di sini. Chang Meng berbalik dan melirik pendatang baru itu. Seorang pemuda, berusia sekitar 21 atau 22 tahun, mengenakan jubah mewah. Melihat dia berani mendekati kedua orang jenius itu, tentu saja dia bukan orang biasa. Wu Yuan, sang jenius dari Marsial Ancestor, telah melangkah ke alam energi sejati sebelum ia berusia 20 tahun. Ia kini berusia 23 tahun, dan telah membuat kemajuan besar di alam energi sejati dalam beberapa tahun terakhir. Mereka bertiga berdiri dalam formasi tiga kaki, menatap ke arah danau. Aku akan membawa teratai es ke danau. Wu Yuan melirik monster air itu dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Kenapa? Li Hao bahkan tidak mengangkat kepalanya. Karena salah satu jenius leluhur bela diriku meninggal. Wu Yuan mengalihkan pandangannya dari danau dan menatap Li Hao. Salah satu adik laki-lakiku telah meninggal. Aku akan mengambil nyawa teratai es dan Zichen. Li Hao menyipitkan matanya, dan cahaya dingin melintas di matanya. Kalian berdua, apakah kalian sudah melupakanku? Aura Changmeng menjadi lebih stabil, dan pedang lebar di punggungnya mulai bergetar. Ketiganya adalah para jenius dengan kekuatan tempur yang tak tertandingi. Mereka tidak pernah memiliki pemenang yang jelas, dan sekarang setelah mereka bertemu, sudah pasti mereka akan bertarung. Adapun Zichen, mereka bertiga sama sekali tidak peduli. Seorang bocah siantian tidak ada apa-apanya bagi mereka. Apakah mereka bertiga akan bertarung? Ya ampun, ketiga jenius itu akan bertarung. Ini akan menjadi pertarungan nyata antara para raksasa. Mata semua orang berbinar, dan mereka menantikan pertarungan antara para jenius. Ketiganya berdiri di tiga arah yang berbeda, dan para ahli di belakang mereka mundur. Semangat bertarung meningkat, dan itu adalah tanda bahwa mereka akan bertarung. Ketiga jenius itu sangat sombong. Mereka sama sekali tidak peduli dengan Zichen dan monster air itu. Bahkan Trates yang berusia lima ribu tahun tampaknya tidak mampu menggerakkan mereka. Mereka hanya ingin mendapatkan kembali wajah mereka. Kenapa kamu bicara omong kosong begitu? Masuklah dan rebutlah jika kamu bisa. Siapapun yang mendapatkannya lebih dulu, itu milik siapapun. Apa gunanya bersaing di luar? Tiba-tiba terdengar cibiran dari kerumunan. Wow! Kerumunan itu gempar dan melihat sekeliling. Mereka tidak tahu siapa yang begitu berani mengejek ketiga orang jenius itu. Semua orang menoleh dan melihat ke arah sumber suara. Mereka hanya melihat seorang kultifator muda yang kebingungan dan baru berada di tahap awal alam siantian. Ditatap oleh semua orang, kultifator muda itu tampak ketakutan dan sedih. Ketiga jenius itu tidak mengatakan apa-apa, tetapi aura mereka berhenti naik. Masuklah dan rebutlah jika kau bisa. Trates itu milik siapapun yang mendapatkannya lebih dulu. Membosankan sekali bertanding di sini. Suara dalam kegelapan itu terdengar lagi, tetapi datangnya dari kiri dan kanan, sehingga mustahil untuk mengenali orang itu. Siapa dia? Berani sekali mengejek para jenius. Mungkinkah itu Zichen? Aku merasa suaranya mirip dengan Zichen. Seorang kultifator berkata sambil melihat ke sekelilingnya, namun dia tidak melihat seorang pun yang mencurigakan. Itu masuk akal. Jika kau menginginkan Trates, maka perjuangkanlah dengan kekuatanmu sendiri. Siapapun yang mendapatkannya terlebih dahulu, itu milikmu. Li Hao mengerutkan kening dan akhirnya berkata. Oke. Setuju. Itu adil. Dua lainnya mengangguk. Begitu mereka selesai berbicara, mereka bertiga melompat ke danau es tanpa ragu-ragu.